Ye Chen Feng dan pria berjubah putih itu bertarung sengit selama setengah jam. Arti jalan yang mengerikan memenuhi udara dan mengguncang langit. Tidak dapat menekan pria berjubah putih untuk waktu yang lama, Ye Chen Feng memanggil Rosevins Cauldron dengan pikirannya. Soul of Rosevins, tekan. Ye Chen Feng dengan cepat memuntahkan beberapa panah darah, yang bergabung ke dalam kuali Rosevins dan membangkitkan jiwa kuali Rosevins. Dia memaksimalkan kekuatan Rosevins Cauldron dan menekan pria berjubah putih itu. Yah, harta karun tau dengan roh implement. Melihat jiwa Rosevins Cauldron yang samar-samar muncul dan mendengar kicauan burung, lelaki berjubah putih itu terkejut lagi. Sebagai seorang pangeran kerajaan ilahi, dia tahu betul betapa langka dan berharganya harta karun tau dengan roh implement. Bahkan dia, pangeran kedelapan dari kerajaan Kirin, tidak memiliki harta sebesar itu. Tampaknya statusmu di Octave Divine Kingdom tidak rendah. Ini lebih baik, aku akan membunuhmu dan mengambil hartamu. Kupikir orang-orang dari Octave Divine Kingdom akan menjadi gila ketika mereka mengetahuinya. Pria berjubah putih itu mengungkapkan senyum kejam. Dengan gerakan pikirannya, segel persegi dengan lembu hijau duduk di atasnya, diisi dengan kehendak jalan yang kuat, muncul di tubuhnya dan bertabrakan dengan kuali burung vermilion. Ledakan. Kedua harta karun tau bertabrakan satu sama lain seperti tabrakan planet-planet di alam semesta, menghasilkan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan mengerikan mengisi kekosongan dan meretakkan seluruh ruang. Kapal penjelajah berkecepatan tinggi itu bergetar hebat di bawah tabrakan dua harta karun tau. Sejumlah besar retakan muncul di geladak, dan seluruh lambung kapal rusak parah. Aku juga punya ide yang sama. Ye Chen Feng menunjukkan senyum liar dan berkata, dan saya pikir orang yang akan mati adalah Anda. Arogan. Pria berjubah putih itu meraung. Dia mengendalikan serangan segel kotak lembu hijau dengan pikirannya sambil mengendalikan enam puluh pola api tau untuk menyembur keluar dari tubuhnya. Mereka membentuk gelombang api tak terbatas di belakangnya, membakar udara dan mengeluarkan suara mendesis. Apakah aku sombong atau tidak, kamu akan segera tahu. Ye Chen Feng mencibir. Tujuh lingkaran cahaya pembunuh muncul di belakangnya, melepaskan kekuatan membunuh tanpa akhir yang membuat orang gemetar ketakutan. Tangan jalan api. Enam puluh pola api dao di belakang pria berjubah putih itu langsung memadat, membentuk tangan api besar yang menutupi langit dan matahari. Itu membakar segalanya dan langsung menuju Ye Chen Feng dengan kekuatan gunung tai. Arti jalan pedang, hancurkan. Murid Ye Chen Feng langsung berubah menjadi bentuk lubang jarum yang paling berbahaya. Enam puluh pola pedang dao menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk pedang keinginan dao. Itu menebas langit dan merobek tangan raksasa dao api dengan satu serangan. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga terdengar. Begitu Ye Chen Feng menerobos tangan api yang besar, sosok pria berpakaian putih itu melintas dan muncul di depan Ye Chen Feng. Dia melambaikan fire rune heavy sword di tangannya, menciptakan gelombang api tak berujung yang menyelimuti Ye Chen Feng. Seni pedang kaisar surga, pedang kaisar surga. Saat pria berjubah putih itu mendekat, Ye Chen Feng segera bereaksi. Dia menyalurkan makna jalannya, kekuatan membunuh, dan kekuatan bergulir ke pedang kaisar surga. Dia terus menebas pedang ki yang dipenuhi dengan kekuatan kaisar dao. Dia merobek ombak yang menyala dan bertarung dengan pria berjubah putih dari jarak dekat. Di bawah kendali kehendak mereka, kedua harta karuntau bertabrakan dengan keras dalam kehampaan, menyebabkan seluruh kehampaan dipenuhi dengan retakan. Ini adalah seni pedang kaisar surga. Kamu, apakah kamu bukan dari delapan bangsa dewa yang berbeda? Apakah kamu dari bangsa dewa sembilan surga? Setelah terus-menerus diserang oleh pedang kaisar surga, pria berjubah putih itu membuka matanya lebar-lebar. Dia mengenali asal gerakan ini dan mengungkapkan ekspresi seolah-olah dia telah melihat hantu. Artifak spirit, tuan tuamu berasal dari sembilan surga bangsa ilahi. Mendengar seruan pria berjubah putih itu, jantung Ye Chen Feng berdetak kencang. Dia dengan cepat bertanya pada artifak spirit. N, tuan tuaku adalah penguasa dewa ketiga dari sembilan surga bangsa ilahi. Roh artefak menjawab dengan jujur. Siapa sebenarnya kamu? Sehubungan dengan identitas Ye Chen Feng, pria berjubah putih itu menjadi semakin curiga saat dia bertanya dengan keras. Kamu adalah orang yang akan mati. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Tujuh pedang penghakiman, langit hancur. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menebas cahaya pedang penghancur langit dari jarak dekat. Itu membawa kekuatan destruktif yang tak terbatas. Itu seperti retakan hitam yang merobek ruang saat menebas tubuh pria berjubah putih itu. Ketika pria berjubah putih mengandalkan kekuatan absolutnya untuk mematahkan pedang penghancur langit dengan pedang berat rune api di tangannya, Ye Chen Feng berturut-turut menebas pedang penghancur dan pedang penghakiman untuk menekan serangannya. Cahaya pedang yang menyapu langit dan bumi dengan paksa mendorong pria berjubah putih itu ke belakang. Darah di tubuhnya berjatuhan dengan keras. Arti dao bumi, amukan bumi. Pria berpakaian putih itu menarik nafas dalam-dalam, dan konsep bumi yang kuat terpancar dari tubuhnya. Dia menebas dengan pedang berat berpola api di tangannya, dan seluruh ruang bergetar hebat. Seolah-olah sebuah gunung runtuh dan bumi retak saat menabrak Ye Chen Feng. Arti dao bumi. Ye Chen Feng pernah mengalami teror arti dao bumi dari Yue Song Tian. Pemahaman pria berjubah putih tentang arti dao bumi jauh melampaui pemahaman Yue Song Tian. Namun, di atas lautan luas, arti dao bumi tidak dapat terus menjarah kekuatan bumi. Ini sangat mempengaruhi kekuatan ofensif dari arti dao bumi. Dao surgawi tanpa ampun. Saat halran gaya menebas, tujuh simbol dao surga muncul di tubuh Ye Chen Feng. Mereka berubah menjadi kekuatan surgawi yang menakutkan yang meledak ke depan dan meledakkan halran gaya. Mengandalkan sisik naga dan tubuhnya yang sebanding dengan artefak surga tingkat tertinggi, Ye Chen Feng menahan dampak dari kekuatan penghancur. Dia mempercepat dan mendekati Yue Song Tian, terus menyerangnya. Rantai Setan Langit Ketika mereka berdua berada di tengah badai yang merusak dan pertempuran sengit, tiga rantai hantu hitam pecah dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka seperti tiga naga hitam yang melilit tubuh pria berjubah putih itu. Tertangkap basah, tubuh pria berjubah putih itu diikat oleh Sky Demon Chains. Mobilitasnya sangat terpengaruh. Scarlet Thunder Pearl, meledak. Dengan pikiran, Scarlet Thunder Pearl terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menembak ke arah pria berjubah putih. Sejumlah besar Thunder of Death menyembur keluar dari Scarlet Thunder Pearl. Itu seperti mulut melahap besar yang melahap pria berjubah putih dan dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya. Ah! Pria berjubah putih yang diserang oleh guntur kematian meraung. Kekuatan tak terbatas meletus dari tubuhnya dan secara paksa merobek rantai Setan Langit. Dia memegang pedang berat pola api dan menebas ke arah Scarlet Thunder Pearl. Dao surgawi yang kejam. Dao ekstrim dunia bawah yang mendalam. Ketika Scarlet Thunder Pearl dikirim terbang oleh pedang pria berjubah putih itu, Ye Chen Feng menyerang Ruthless Heavenly Dao dengan tangan kirinya dan mendalam Underworld Extreme Dao dengan tangan kanannya. Mereka terus membombardir tubuh pria berjubah putih itu dan langsung menerbangkannya. Kekuatan mengerikan itu merusak armor pertempuran artefak surga tingkat tertinggi di tubuhnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Pangeran Kedelapan Melihat pria berjubah putih itu terluka, para prajurit kerajaan Kirin yang bertarung dengan ikan spiritual menjadi tegang dan ingin mengalihkan perhatian mereka untuk menyelamatkannya. Jika sesuatu terjadi pada pria berjubah putih, mereka tidak akan bisa membebaskan diri dari kesalahan. Ketika mereka kembali ke kerajaan Kirin, mereka akan dihukum berat oleh kerajaan Tuhan. Tanah Longsor Sementara keempat prajurit kerajaan Kirin terganggu, ikan spiritual dalam bentuk kera yang salem melepaskan kekuatan penghancur gunung dan membombardir mereka berempat, tidak memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan pria berjubah putih itu. Berat, kamu berani melukaiku. Kamu adalah daging mati. Pria berjubah putih dengan cepat menyeka darah dari sudut mulutnya dan melakukan seni bela diri warisan nomor satu kerajaan Kirin. Itu juga kartu truf terbesarnya. Tubuh Kirin, tiga kepala dan enam lengan. Dalam sekejap, darah Kirin yang mengalir di tubuhnya benar-benar terbakar. Dia berubah lagi dalam bentuk jiwa binatangnya. Tubuhnya yang tinggi dan lurus menjadi sangat kuat, dan seluruh tubuhnya tertutup sisik Kirin yang tebal. Dua kepala Kirin yang ganas dan empat lengan Kirin yang seperti pilar yang menopang langit pecah dari tubuhnya. Ketika kekuatannya mencapai batas kaisar binatang level 4, dia berubah menjadi bentuk tiga kepala dan enam lengan yang sangat menakutkan. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba membawa ancaman besar bagi Ye Chen Feng. Tujuh ratus dua puluh dua. Tiga kepala dan enam lengan. Fondasi bangsa dewa kelas sembilan memang tak terbayangkan. Melihat ria berjubah putih itu berubah menjadi Kirin dengan tiga kepala dan enam lengan, Ye Chen Feng membuka matanya lebar-lebar dan mengungkapkan sedikit keheranan. Nak, pergi dan mati. Mengejar awan dan bulan. Ria berjubah putih dengan tiga kepala dan enam tangan meraung dan membalikkan tubuhnya sedikit. Banyak niat dao keluar dari tubuhnya dan memadat menjadi bulan iblis. Bulan mengaduk perubahan dalam kehampaan dan meledak ke arah Ye Chen Feng. Melihat bahwa kehampaan dihadapannya terkoyak oleh serangan ini, Ye Chen Feng segera membakar roh senjata Kaisar Langit Pedang dan meningkatkan kekuatan serangan Pedang Langit Kaisar ke tingkat terbesar. Dia menebas bima sakti terbalik dan menebas ke arah pengejaran awan dan bulan dengan pedang yang memiliki keinginan untuk menguasai dunia. Kaca. Saat kedua teknik dao bentrok, kekosongan di depan Ye Chen Feng segera retak. Niat dao yang kuat menyebabkan kekosongan besar muncul di kekosongan dan menghancurkannya. Segel Kilin Asli Sementara Ye Chen Feng meminjam kekuatan roh Kaisar Langit Pedang dan dengan paksa menahan serangan kuat dari pengejaran awan dan bulan, enam lengan seperti pilar pria berjubah putih itu membentuk segel pada saat yang sama dan memadatkan cetakan telapak tangan berwarna merah darah. Yang berisi niat dao yang menakutkan. Itu seperti kilin api yang hidup dan menerkam ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan ilahi. Ketika Ye Chen Feng memegang pedang langit Kaisar erat-erat dengan kedua tangan dan menebas segel Kilin Asli dengan sekuat tenaga, niat dao destruktif yang mengerikan meledak dari segel Kilin dan meledakkan tubuh Ye Chen Feng dari jarak dekat, membuatnya terbang. Bercak besar sisik naga darah hancur, dan darah segar menyembur keluar dan mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Nak, sudah berakhir. Setelah aku menangkapmu, aku akan menggunakan seratus cara untuk membuatmu memberitahuku dari mana asalmu. Melihat Ye Chen Feng, yang terluka parah dan terbaring di tanah, pria berjubah putih itu mengungkapkan jejak kedengkian. Dia ingin melukai parah Ye Chen Feng sekaligus dan memaksanya untuk mengungkapkan rahasianya. Bukankah terlalu dini untuk membicarakan kemenangan dan kekalahan? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat merangkak naik dari tanah. Dia menyalakan garis darah iblis ilahi dan terus berkembang, berubah menjadi tubuh iblis-iblis terkuat. Kekuatan yang bisa mengejutkan langit dan bumi keluar dari tubuhnya. Hem, transformasi kedua. Kamu sebenarnya memiliki kemampuan untuk berubah dua kali. Melihat Ye Chen Feng berubah menjadi vingot, mata pria berjubah putih melebar tak percaya. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Mari kita akhiri ini sekali dan untuk selamanya. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam saat dia memegang pedang Kaisar Surgawi, yang memiliki roh artefak yang terbakar, dan menyerang pria berbaju putih itu dengan sekuat tenaga. Adapun kuali burung vermilion yang ganas, kekuatannya telah meningkat karena Ye Chen Feng berubah menjadi bentuk vingotnya. Itu benar-benar menekan harta dao Green Oxel yang dipanggil oleh pria berjubah putih. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Pria berjubah putih itu meraung ketika lima artefak sudodao yang tak ternilai muncul di enam tangannya. Bersama dengan fire rune heavy sword, dia menjalin angin pedang yang lebat dan menyerang Ye Chen Feng dengan ganas. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar ratusan jurus. Serangan mengerikan terus menghancurkan kapal dan menghancurkan ruang angkasa. Bagaimana ini mungkin? Bentuk apa ini? Ketika pria berjubah putih itu berubah menjadi bentuk berkepala tiga dan berlengan enam, serangan eksplosifnya pasti bisa melampaui serangan kaisar binatang tempur kelas empat. Namun, saat bertarung dengan Ye Chen Feng, dia tidak dapat melukainya dengan parah. Semburan kekuatan terus-menerus Ye Chen Feng yang setara dengan 40 juta kilogram kekuatan dan kekuatan membunuh yang melonjak telah menyperburuk luka pria berjubah putih itu dan menahan serangannya. Ini membuat pria berjubah putih itu tidak bisa menerima kenyataan ini. Saat pria berjubah putih itu semakin mudah tersinggung, Ye Chen Feng melakukan banyak tugas. Scarlet Thunder Pearl dan artefak Sudodao Black Devil Scissors yang dia peroleh dari membunuh wanita penggoda keluar dari tubuhnya dan menyerang pria berjubah putih dari kedua sisi. Karena lengah, tubuh pria berjubah putih itu ditabrak oleh dua artefak Sudodao. Baju besi perang tingkat tinggi yang dia kenakan benar-benar hancur, dan sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali. Sialan, orang ini benar-benar hanya reverse beast king kelas 6. Mengapa roh jiwanya begitu kuat? Pria berjubah putih tidak percaya bahwa dalam pertempuran yang begitu sengit, Ye Chen Feng benar-benar mampu mengendalikan jiwa dari tiga harta besar untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Dia sudah merasa tertekan hanya dengan mengendalikan Green Ox Cell untuk melawan kuali burung Vermillion. Murka hukuman ilahi. Keduanya bertarung sengit untuk waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Saat keduanya terluka, Ye Chen Feng memanfaatkan kesempatan itu. Tiga roh surgawi tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dan memadat menjadi sinar cahaya tiga warna. Mereka membombardir tubuh pria berpakaian putih itu dari jarak dekat. Ledakan. Ketika Rat of Divine Punishment menghantam pria berjubah putih itu, ia meledak. Kekuatan ledakan yang mengerikan menelannya secara langsung dan menghancurkan baju perang kelas surga kelas tertinggi yang penuh dengan bekas pedang. Kemudian, tiga tali iblis-iblis langit terlepas dari tubuh Ye Chen Feng dan mengikatnya seperti ular panjang, mengikat tubuhnya dengan rat. Tujuh Pedang Penghakiman. Teknik Pedang Kaisar Surgawi. Ye Chen Feng tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Dia mengeksekusi dua teknik pedang tertinggi secara berurutan dan menyerang tubuhnya dengan ganas. Serangan itu menyperburuk lukanya dan mengirimnya terbang keluar dari kapal yang hancur. Sejumlah besar darah berceceran di udara. Pangeran Kedelapan. Ketika empat ahli kerajaan Kirin yang terluka melihat bahwa pria berjubah putih itu terluka parah lagi, mereka menyerah untuk menyerang ikan spiritual yang berlumuran darah dan terluka parah. Mereka menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Mutiara Guntur Merah, Jaring Kematian. Ketika mereka berempat mendekat, Ye Chen Feng dengan tegas mengendalikan Scarlet Thunder Pearl untuk melepaskan deat thunder yang kuat. Itu membentuk jaring besar guntur dan kilat, menghalangi mereka. Ketika mereka berempat bekerja sama untuk merobek jaring kematian, ikan roh, yang matanya merah dan tubuhnya memancarkan energi kekerasan, menyerang mereka. Tinjunya, yang berisi kekuatan 35 juta jin, mendarat dengan keras di kaisar binatang tempur level 2. Kekuatan mengerikan itu langsung menembus tubuhnya dan menghancurkan jantungnya, membunuhnya di tempat. Setelah membunuh salah satu dari mereka dengan bantuan Scarlet Thunder Pearl, tekanan ikan spiritual itu sangat berkurang. Dia terus-menerus mengeksekusi seni bela diri warisannya untuk menekan tiga ahli kerajaan Kirin, tidak memberi mereka kesempatan untuk menyerang Ye Chen Feng. Berat, aku akan mengingatmu. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan memenggal kepala anjingmu. Dengan tubuh terluka parah dan bawahannya terluka parah, pria berjubah putih itu ingin mundur. Dia meninggalkan hukuman yang kejam dan hendak melarikan diri. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk pergi? Ye Chen Feng mendengus dingin. Dia menyalakan Golden Rock Blutlin dan langsung meledak dengan kecepatan yang mengejutkan, mencegat pria berjubah putih itu. Setelah itu, Ye Chen Feng mengeksekusi kartu truf yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Dia memanggil Chaos Divine Wood yang merupakan parasit di dalam hatinya. Itu sudah tumbuh menjadi bentuk pohon kecil dan mulai memiliki kekuatan ofensif. Dia terus-menerus menyuntikkan niat Dao dan kekuatan jiwa ke dalam Chaos Divine Wood, mengendalikannya untuk menyerang pria berjubah putih itu. Artefak Dao macam apa ini? Saat Chaos Divine Wood muncul, pria berjubah putih itu mencium ancaman kematian yang kuat. Tanpa ragu, dia mengeluarkan Leontin Batu Giok seukuran telapak tangan yang terlihat seperti batu giok putih dan terhalang di depannya. Leontin Giok ini adalah jimat pelindung terbesarnya. Itu bisa menyelamatkan hidupnya dalam krisis. Ledakan Chaos Divine Wood yang telah menyerap hampir dua per tiga dari kekuatan jiwa Ye Chen Feng dan menyatu dengan beberapa niat Dao menghantam Leontin Giok. Leontin Batu Giok yang cukup kuat untuk menahan serangan kaisar binatang tempur level 6 terkena Chaos Divine Wood. Sejumlah besar retakan langsung muncul di Leontin Giok. Chaos Force yang menakutkan terus-menerus membombardir tubuh pria berjubah putih itu melalui celah-celah Leontin Giok. Tubuhnya dimutilasi parah. Berat, jangan berani-beraninya kamu menyakiti pangeran kedelapan. Saat Leontin Giok penyelamat pria berjubah putih itu dipecahkan oleh Chaos Divine Wood, pria tua berjubah abu-abu yang benar-benar ditekan oleh boneka pedang segera merasakannya. Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan menggunakan blood escape tanpa ragu-ragu. Dia melarikan diri dari serangan boneka pedang dan menyerang Ye Chen Feng dengan seluruh kekuatannya. Tali Setan Langit Sebelum pria tua berjubah abu-abu bisa menyelamatkannya, Ye Chen Feng membentuk dua tali hantu dengan tegas dan mengikat tubuh pria berjubah putih yang terluka parah itu. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Ye Chen Feng menyatu dengan Pedang Langit Kaisar. Dia menyulut roh Pedang Langit Kaisar dan berubah menjadi Pedang Penghakiman. Dia menebas ke arah lengan kanan pria berjubah putih yang mengenakan cincin kian kun. Cek! Pria berjubah putih, yang terluka parah, ditebas oleh Pedang Penghakiman. Lengan kanannya yang berlumuran darah dipotong. Dia sangat kesakitan sehingga dia berteriak kesakitan. Ketika Ye Chen Feng menyimpan lengan kanannya dan cincin emas gelap kian kun ke Kosmos Mirror, lelaki tua berjubah abu-abu yang marah itu terbang mendekat dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan bayangan tongkat putih. Staff memukul Ye Chen Feng, yang mengendalikan Chaos Divine Wood untuk bertahan dengan sekuat tenaga, ke Laut Biru. Ayo pergi! Melihat boneka pedang yang mengejarnya, lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak punya waktu untuk memeriksa apakah Ye Chen Feng hidup atau mati. Dia menyapu pria berjubah putih yang telah kehilangan lengan kanannya, harta Dao Segel lembu hijau, dan tiga ahli kerajaan Kirin yang penuh luka menjadi cahaya berdarah dan terbang dengan cepat. 723 Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chen Feng, yang tubuhnya berlumuran darah dan tulangnya rusak parah, muncul dari permukaan laut yang beriak saat dia terengah-engah. Tubuhnya berlumuran darah dan tulangnya rusak parah. Setelah pertempuran ini, Ye Chen Feng telah menggunakan hampir semua kartu trufnya sebelum akhirnya memotong lengan kanan pria berjubah putih itu dan mendapatkan cincin semesta emas gelap yang berisi harta lelang. 3 hat 6 arms, fondasi Skandinavia memang menakutkan. Memikirkan kemampuan ilahi tiga kepala enam lengan pria berjubah putih itu, Ye Chen Feng menunjukkan minat yang kuat. Jika dia bisa menguasainya, kekuatan serangannya akan meningkat satu level. Swat puppet, spirit fish, ayo pergi dan temukan pulau terpencil untuk disembuhkan. Setelah pertempuran dengan pria berpakaian putih, Ye Chen Feng terluka parah. Dia tidak tinggal lama, dibawah perlindungan boneka roh pedang, dia dengan cepat terbang dengan ikan roh. Dia menemukan pulau yang relatif terpencil dan bersembunyi di hutan pulau untuk memulihkan diri. Sementara Ye Chen Feng sembuh, para ahli istana laut timur yang gagal mengepung Ye Chen Feng menjadi mudah tersinggung. Elder 6, menurutmu apakah anak itu sudah pergi dengan bantuan Sui Han Yan? Setelah menunggu Ye Chen Feng begitu lama, seorang ahli istana laut timur yang marah ragu. Sialan, seharusnya gadis sialan itu yang melakukannya. Memikirkan Sui Han Yan, Elder Hai 6 mengertakkan gigi karena benci. Namun, kekuatan Sui Han Yan terlalu kuat, dan kekuatan keseluruhan pulau abadi tidak dapat diduga, jadi tetua Hai 6 tidak berani menyinggung perasaannya. Tak berdaya, dia hanya bisa menekan amarah di hatinya dan memimpin para ahli istana laut timur keluar dari aula lelang yang megah. Mereka datang ke pelabuhan pulau abadi dan bersembunyi di sana, terus menunggu Ye Chen Feng. Tidak hanya orang-orang dari istana laut timur yang mencari Ye Chen Feng, Zen Mei Mei juga mencarinya. Namun, Ye Chen Feng sudah meninggalkan kota. Tidak peduli bagaimana Zen Mei Mei mencari di seluruh kota impian mabuk, dia tidak dapat menemukan jejak Ye Chen Feng. Ini membuatnya sangat marah. Setelah tiga hari pemulihan, Ye Chen Feng dan ikan roh pertama-tama menyembuhkan luka mereka dan bangun. Setelah memulihkan luka berat tubuhnya dan kekuatan jiwa yang terkuras, Ye Chen Feng mengeluarkan lengan kanan berdarah pria berpakaian putih itu dari cermin semesta dan melepaskan cincin semesta emas gelap di jari tengahnya. Otak pemakan dewa, hancurkan. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengirim kekuatan otak pemakan dewa ke dalam cincin yinyang dengan paksa memecahkan segel yang kuat dan merembes ke dalam. Seperti yang diharapkan, batu diok berwarna merah darah dan harta kuasidao, mutiara air beku, ada di dalam. Melihat slip diok berwarna merah darah dan frost water paru di cincin yinyang, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Selain dua harta karun tertinggi ini, Ye Chen Feng juga menemukan seratus juta kristal jiwa bermutu tinggi, sepuluh juta kristal jiwa bermutu tinggi, dua inti dao besar, tiga belas inti sudodao, pedang dan tombak, selestial surgawi bermutu tinggi. Baju besi yang dimurnikan dari bulu burung pipit, lima artefak langit kelas atas, dan lebih dari seratus batang herbal spiritual peringkat surga kelas atas. Seperti yang diharapkan dari pangeran bangsa dewa, latar belakangnya memang menakutkan. Hanya dua pil dao besar ini yang tak ternilai harganya. Ye Chen Feng melihat harta yang padat di depannya dan menunjukkan senyum puas. Namun, di antara harta karun ini, tidak ada satupun kristal langit, nyanyian kultivasi tiga kepala enam lengan, atau warisan kerajaan kirin. Ini membuat Ye Chen Feng agak kecewa. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kristal langit sangat berharga dan langka di negara dewa. Eh, ini peta zona terlarang kehidupan yang tersembunyi di dasar laut. Pada akhirnya, Ye Chen Feng menemukan kotak batu giok yang disegel dengan sejumlah besar segel di cincin yin yang milik pria berjubah putih itu. Setelah membukanya, dia menemukan peta Life Forbidden Zone. Meski peta ini tidak memiliki indikasi yang jelas, tempat yang bisa disebut sebagai zona terlarang kehidupan jelas bukan tempat yang kecil. Setelah Ye Chen Feng mengingat rute di peta, dia menyimpannya di cermin yin yang. Ling Yu, ramuan spiritual peringkat surga ini untukmu. Berkultivasi dengan baik dan berusaha untuk menerobos ke kaisar binatang tempur level 1. Ye Chen Feng memberikan buah darah roh surgawi dan lebih dari 50 ramuan spiritual peringkat surga yang berharga kepada Ling Yu dan memindahkannya ke cermin yin yang. Selain tangga pedang rahasia, apalagi yang tersembunyi di slip giyok ini. Dipenuhi dengan rasa ingin tahu, Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam slip giyok berwarna merah darah untuk memeriksa situasi sebenarnya. Setetes darah, ada setetes darah iblis di slip giyok ini. Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa di atas langkah pedang, ada setetes darah yang hitam seperti tinta dan disegel dengan sejumlah besar rune. Mungkinkah ini setetes darah iblis? Merasakan energi iblis yang kuat yang terkandung dalam darah hitam, Ye Chen Feng menduga kemungkinan besar itu adalah setetes darah iblis. Sepertinya kekuatan di balik pulau abadi seharusnya adalah kerajaan Oktahet. Memikirkan tentang informasi yang diungkapkan oleh pria berjubah putih yang marah, Ye Chen Feng menebak bahwa pulau abadi kemungkinan besar terkait dengan kerajaan Oktahet. Kerajaan Oktahet dan keluarga Yue keduanya adalah kultifator setan. Tapi mengapa mereka meninggalkan setetes darah iblis yang begitu berharga di slip giok ini? Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa ada yang salah dengan setetes darah iblis ini. Namun, dia memiliki Chaos Divine Wood dan God Eater Brain. Dia tidak takut ada yang salah dengan setetes darah iblis ini. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengeluarkan setetes darah iblis yang berharga ini dari slip giok berwarna merah darah. Dia melepas segel pada darah, membuka mulutnya, dan menelannya langsung ke perutnya. Berdengung! 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 Saat darah iblis memasuki tubuh Ye Chen Feng, itu segera melepaskan energi yang tak terbatas. Sama seperti Ye Chen Feng sedang mencoba untuk menggabungkan darah iblis ke dalam garis darah iblis dewa dan meningkatkan nilainya, kekuatan jiwa yang kuat terbangun dalam darah iblis. Itu bergegas ke lautan jiwa Ye Chen Feng seperti ratapan hantu dan dewa. Benar saja, ada yang salah dengan darah iblis ini. Ye Chen Feng tidak panik saat dia tiba-tiba diserang oleh serangan jiwa misterius. Otak pemakan dewa muncul di lautan jiwa di bawah kendalinya, menjaga jiwanya dan melahap jiwa misterius itu. Tidak, apa ini? Diserang oleh pusaran yang melahap yang dibentuk oleh otak pemakan dewa, jiwa misterius itu jatuh ke dalam kepanikan. Saat dia akan menghancurkan dirinya sendiri, pusaran yang mengerikan itu benar-benar mencabik-cabik jiwanya dan melahapnya. Ketika otak pemakan dewa melahap jiwa misterius yang tersembunyi di dalam darah iblis, Sui Hanyan, yang berada jauh di pulau abadi, segera merasakannya. Senyum menawan di wajahnya langsung membeku. Bagaimana ini mungkin, jiwa dalam darah iblis telah menghilang. Siapakah orang yang begitu kuat ini sehingga dapat menghancurkan rencana rahasia kita dengan begitu mudah? Mata Sui Hanyan melebar saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa kaisar binatang peringkat tiga dapat menghancurkan jiwa menakutkan yang tersembunyi di dalam darah iblis. Dia curiga ada ahli yang membantu mereka. Rencana mereka mungkin telah berubah. Darah iblis, sekering. Setelah otak pemakan dewa melahap energi misterius itu, ia semakin mempercepat transformasinya. Ye Chen Feng terus memadukan darah iblis dengan garis darah iblis ilahi miliknya, meningkatkan nilai garis darah iblis ilahi miliknya. Setetes darah iblis di strip giok berwarna darah itu sangat murni. Ketika itu benar-benar menyatu dengan Divine Demon Glutelin, seperti yang Ye Chen Feng duga, tingkat Divine Demon Glutelin miliknya telah meningkat. Namun, garis darah iblis ilahi adalah salah satu garis keturunan paling kuat di alam semesta, jauh melampaui garis darah naga. Setiap kali naik satu peringkat, itu akan membutuhkan energi yang sangat besar. Oleh karena itu, setelah menyatu dengan setetes darah iblis ini, garis darah iblis ilahinya telah meningkat dari tingkat 2 ke tingkat 2.5. Setelah dinyalakan, pertahanan Ye Chen Feng tidak hanya sangat dekat dengan artefak dao yang sebenarnya, kekuatannya juga meningkat 2,5 kali lipat, melampaui 50 juta jin. Setelah memurnikan darah iblis, garis darah iblis ilahi miliknya sedikit meningkat. Ye Chen Feng kemudian mengeluarkan darah Raja Wali Emas yang diperolehnya dari pelelangan dan menelannya untuk disempurnakan, meningkatkan nilai garis keturunan Raja Wali Emasnya. Ketika Ye Chen Feng menghabiskan setengah hari untuk memurnikan darah Raja Wali Emas, tingkat keturunan Raja Wali Emasnya telah meningkat dari tingkat 2 ke tingkat 3, sangat meningkatkan kecepatan terbangnya. Langkah pedang, kuharap teknik rahasia ini tidak akan mengecewakanku. Dengan kemajuan 2 garis keturunan, kekuatannya meningkat. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa dan mulai memahami teknik rahasia yang ditinggalkan oleh pulau abadi. Inisiasi, kehalusan menit, penguasaan, kesempurnaan, kesempurnaan. Ye Chen Feng dengan cepat menelusuri teknik rahasia langkah pedang dan mengetahui bahwa untuk mengolah langkah pedang, seseorang harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang niat dao pedang. Ada lima tahap pada langkah pedang, dan setiap tahap meningkatkan kecepatan dan kekuatan niat pedang dao sampai batas tertentu. Ketika dibudidayakan ke tahap kesempurnaan, satu langkah akan memungkinkan seseorang untuk melintasi ratusan mil. Kemanapun seseorang pergi, tidak ada satu helai rumput pun yang akan tumbuh. Bahkan ruang akan terkoyak oleh Sword Dao Inten yang dilepaskan dari Sword Steps. Langkah pedang ini sangat cocok untukku. Ye Chen Feng berjalan di jalur pedang, dan langkah pedang ini sepenuhnya disesuaikan untuknya. Dia mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk segera menyimpulkan dan memahami teknik rahasia, langkah pedang. Pada saat ini, berbagai kekuatan besar yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan Pulau Abadi meninggalkan pulau itu satu per satu. Pulau Abadi, yang sangat bising beberapa hari yang lalu, berangsur-angsur menjadi sunyi. Namun, orang-orang Istana Laut Timur tidak menyerah. Mereka masih menunggu dengan sabar di pelabuhan Pulau Abadi, sepertinya mereka tidak akan menyerah sampai mereka melihat Ye Chen Feng. 724. Tetua ke-6, sudah 12 hari dan dia masih belum muncul. Saya pikir dia pasti telah berbaur dengan orang banyak dan sudah lama pergi. Ayo tinggalkan tempat ini dan bergegas kembali ke Istana Laut Timur untuk melaporkan apa yang terjadi di sini kepada Tuan Istana. Seorang ahli dari Istana Laut Timur, yang mengenakan setelan seni bela diri berwarna biru aqua dan memiliki rambut sedikit beruban, mendatangi tetua ke-6 yang muram dan menyarankan dengan suara rendah. Mari kita tunggu tiga hari lagi. Jika dia tidak muncul dalam tiga hari, kita akan meninggalkan tempat ini. Memikirkan hilangnya tiga absolut larangan air, penatua ke-6 merasakan sakit kepala datang. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, itu akan menyebabkan kerusakan dan dampak yang tak terukur pada Istana Laut Timur. Huh, baiklah kalau begitu. Melihat penatua ke-6 yang suram yang dahinya menonjol dengan pembuluh darah biru, tujuh ahli dari Istana Laut Timur menghela nafas pelan dan terus menyergap di pelabuhan pulau abadi, dengan sabar menunggu Ye Chen Feng muncul. Setelah kira-kira satu hari, tepat ketika tetua ke-6 hendak menyerah, sosok putih melesat melintasi cakrawala dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu dia, dia kembali. Melihat sosok putih yang terbang semakin dekat, penatua ke-6 dan yang lainnya yang sedang menyergap di pelabuhan segera menyadari bahwa Ye Chen Feng lah yang telah mereka tunggu selama hampir setengah bulan. Pada saat ini, mereka bahkan tidak mempertimbangkan mengapa Ye Chen Feng kembali. Mereka hanya ingin menangkap Ye Chen Feng dan menggunakan cara paling kejam untuk menyiksanya dan mengekstrak rahasia besar darinya. Iya, mereka dari Istana Laut Timur. Seberapa kuat jiwa Ye Chen Feng? Ketika dia mendekati pelabuhan Pulau Abadi, dia bisa merasakan bahwa penatua ke-6 dan yang lainnya sedang menyergap di sekitar pelabuhan. Menarik, aku tidak berharap kamu begitu sabar dan menungguku selama hampir setengah bulan. Kalau begitu, aku akan memberimu hadiah dan membiarkanmu melihat kekuatan langkah pedang. Setelah lebih dari 10 hari berkultivasi, Ye Chen Feng telah mengolah langkah pedang ke tingkat pemula dan tidak sabar untuk melihat kekuatan kemampuan ilahi rahasia ini. Berat, kamu punya nyali. Kamu berani kembali setelah pergi. Ye Chen Feng baru saja terbang kembali ke pelabuhan Pulau Abadi ketika penatua Hailiu yang marah dan yang lainnya segera bergegas keluar dan mengelilinginya. Mengapa saya tidak berani kembali? Ye Chen Feng mendengus dan menatap dengan dingin pada tetua Hailiu dan yang lainnya sambil berkata dengan nada menghina, kamu pikir kamu bisa mengancamku hanya dengan kekuatanmu. Kamu mengejar kematian. Penatua Hailiu benar-benar marah dengan tatapan menghina Ye Chen Feng. Dia meraung marah, dan hantu binatang laut berwarna biru laut muncul di tubuhnya. Dia menggunakan keterampilan dao yang kuat untuk menyerang Ye Chen Feng. Awan mengamuk laut mengamuk. Gelombang energi jiwa dan dao will menyembur keluar dari tubuh tetua ke enam seperti lautan yang mengamuk, membawa kekuatan yang mencengangkan saat menyapu ke arah Ye Chen Feng. Langkah Pedang Ye Chen Feng maju selangkah, dan 60 pola pedang dao muncul di bawah kakinya, membentuk formasi dao yang aneh. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam, dan itu langsung menghancurkan Raging Si dan Raging Skei yang sedang menuju ke arahnya. Kemudian, Ye Chen Feng mengambil langkah kedua, membawa susunan dao pola pedang dengan kekuatan penghancur yang mencengangkan, dan menyerang Penatua Hailiu, yang ekspresinya sedikit berubah. Tinju Langit Matahari Hebat Ketika Penatua Hailiu mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menahan serangan langkah pedang yang menakutkan, api kematian berkumpul di tangan kanan Ye Chen Feng, seperti matahari merah yang membakar, dan dengan ganas membombardir dada Penatua Hailiu, membuatnya terbang. Apa? Menyaksikan Penatua Hailiu, yang merupakan kaisar binatang tingkat ketiga, dikirim terbang oleh pukulan Ye Chen Feng dalam sekejap mata, tujuh ahli istana Laut Timur semuanya tercengang. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cepat dan bunuh dia. Penatua Hailiu secara paksa menekan kidan darah yang melonjak di tubuhnya dan berteriak pada tujuh tetua istana Laut Timur. Dengung, dengung, dengung. Para ahli istana Laut Timur yang kembali sadar mengambil harta karun surgawi mereka masing-masing, bersinar dengan cahaya yang menyelaukan, dan mengepung Ye Chen Feng. Kuali burung Vermilion, hancurkan. Ye Chen Feng menggerakkan pikirannya, dan kuali burung Vermilion keluar dari tubuhnya, membawa kekuatan yang mencekik, dan bertabrakan dengan tiga harta karun surgawi. Beberapa hari yang lalu, Vermilion Bird Cauldron telah sepenuhnya memurnikan dua fragmen harta karun surgawi, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dampak panas yang dapat membakar segalanya secara langsung membuat ketiga harta karun surgawi terbang. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengambil langkah pedang dan muncul di depan tiga ahli istana Laut Timur dalam sekejap. Sebelum mereka bisa bereaksi, 60 pola pedang dao terbang keluar dari telapak kakinya, dan menembak ke arah tubuh mereka seperti ribuan pedang. Meskipun tiga ahli istana Laut Timur sudah dipersiapkan dan dipertahankan dengan sekuat tenaga, mereka hanya kaisar binatang setengah langkah, dan tidak dapat menahan kekuatan langkah pedang. Pola dao pedang padat langsung menembus harta karun surgawi mereka, menembus tubuh mereka, dan menghancurkan vitalitas mereka. Setelah membunuh tiga kaisar binatang setengah langkah dalam satu langkah, tubuh Ye Chen Feng berkedip sedikit, menghindari serangan dari empat harta karun surgawi, dan dengan cepat mendekati empat ahli istana Laut Timur yang terkejut. Menghindari Penatua Haliu tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng, yang hanya raja binatang penentang tingkat enam, akan memiliki kekuatan serangan yang mengejutkan, langsung membunuh tiga kaisar binatang setengah langkah. Jantungnya menegang, dan dia dengan cepat berteriak. Sangat terlambat. Tiga tali iblis-iblis langit pecah dari tubuh Ye Chen Feng, seperti tiga naga hitam menari, dan menutup semua rute pelarian ketiganya. Kemudian, Ye Chen Feng muncul di depan keempatnya dalam sekejap, dan terus menyerang dengan langkah pedang. Di bawah serangan pola pedang dao yang meningkatkan kekuatan serangan, pertahanan keempatnya terus runtuh, dan pada akhirnya, tubuh mereka ditembus oleh pola pedang dao yang terjalin dari langkah pedang. Mereka jatuh ke tanah kesakitan dan mati. Kamu, siapa kamu? Melihat tujuh orang mati terbaring dalam genangan darah, kemarahan di hati Penatua Haliu sepenuhnya digantikan oleh rasa takut. Dia tenang dan bertanya dengan nada serius. Bukankah sudah terlambat untuk bertanya siapa aku sekarang? Ye Chen Feng sedikit tersenyum, dan ada nada dingin di suaranya. Nak, jangan terlalu bangga. Kamu tidak jauh dari kematian sekarang karena kamu telah menyinggung istana Laut Timur. Saat dia bertemu dengan mata Ye Chen Feng yang semakin dingin, Penatua Haliu menjadi gugup. Pikiran mundur tumbuh di dalam hatinya. Dia tidak berani mengambil risiko membunuh Ye Chen Feng lagi. Dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Hahaha, apakah istana Laut Timur sangat kuat? Ye Chen Feng tertawa dan berkata dengan arogan, Saat itu, Tuan Istana Anda dan istrinya tidak dapat melakukan apapun terhadap saya, dan Anda ingin menakuti saya hanya dengan beberapa kata. Tapi suatu hari nanti, ketika aku kembali ke Benua Timur, aku secara pribadi akan pergi ke Istana Laut Timur untuk mencari keadilan. Setelah itu, Ye Chen Feng tidak membuang kata-kata lagi. Dia mengendalikan Suzaku Kauldron untuk turun dari langit, menekan Penatua Haliu yang ketakutan, dan melancarkan serangan sengit. Bentuk jiwa binatang Kekuatan serangan Suzaku Kauldron terlalu mengerikan. Bahkan dengan kekuatan Penatua Haliu sebagai kaisar binatang level 3, dia tidak dapat menahannya. Saat dia berubah menjadi bentuk jiwa buas dan menggunakan dua harta karun surgawi untuk melawan Kuali Suzaku, bola guntur merah dan bola air dingin keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menyerang Tetua Haliu dari kedua sisi. Bola air dingin, mengapa bola ini ada padamu? Melihat orb air dingin yang memancarkan udara dingin tak berujung, mata Tetua Haliu membelalak. Dia tampak seperti telah melihat hantu, dan ide yang berani muncul di benaknya. Dia tiba-tiba menghilang beberapa hari yang lalu. Mungkinkah dia pergi untuk mencegat para ahli yang dicurigai dari bangsa ilahi itu? Memikirkan hal ini, Penatua Haliu bahkan lebih ketakutan dan menyesal. Dia tidak segan-segan menggunakan blood escape untuk melarikan diri. Sama seperti Penatua Haliu berubah menjadi cahaya berdarah dan mencoba melarikan diri, Ye Chen Feng muncul di depannya dalam sekejap. Pola dao padat berbasis pedang melintas di bawah kakinya, menutup semua rute pelarian. Kemudian, Ye Chen Feng memadatkan tiga rantai setan langit dan mengikat Penatua Haliu, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ini sudah berakhir. Ketika Penatua Haliu diikat oleh tiga rantai iblis surgawi, kuali burung vermilion jatuh dari langit seperti meteor panas yang menghanguskan dan menghantam kepala Penatua Haliu. Bam! Kepala Penatua Haliu meledak, dan darah berceceran di seluruh tanah. Tubuhnya jatuh lemas ke genangan darah, berkedut dua kali, dan mati. 725 Menarik? Ini sangat menarik. Aku tidak menyangka kamu begitu berani untuk membunuh orang-orang di Istana Laut Timur. Sepertinya kamu ingin pulau abadiku yang disalahkan untukmu. Ketika Ye Chen Feng membunuh Penatua Haliu dan mengumpulkan barang-barang mereka, Zen Mei Mei, yang tampak seperti roti daging yang mengepul, muncul bersama dua ahli berjubah hitam dan topeng setan. Mereka memancarkan aura dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku tidak berharap kamu begitu berani juga. Kamu jelas melihatku membunuh orang-orang di Istana Laut Timur dan kamu masih berani datang dan mencari masalah denganku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu begitu saja? Karena kamu jelek. Ye Chen Feng memandang Zen Mei Mei dengan dingin dan berkata dengan niat membunuh. Kamu mencari kematian. Zen Mei Mei benci kalau orang memanggilnya jelek. Siapapun yang menghinanya akan dipatahkan tangan dan kakinya dan dibuang ke sarang ular untuk memberi makan ular. Pergi, tangkap dia dan patahkan kakinya. Aku ingin dia tahu konsekuensi menyinggung perasaanku. Zen Mei Mei sangat marah sehingga semua lemak di tubuhnya bergetar. Dia tidak bisa menahan amarahnya saat dia memerintahkan. Mendengar perintah Zen Mei Mei, kedua pria bertopeng iblis itu tetap acuh-ta'acuh. Ini membuatnya semakin marah. Lubang hidungnya yang tebal terus mendengus. Mei Mei, jangan main-main. Pada saat ini, suara yang dalam dan garang tiba-tiba terdengar. Master Pulau Abadi, yang mengenakan jubah hitam dengan pola emas dan memiliki sosok tinggi dan kokoh serta rambut merah menyala yang berkibar tertiup angin, berjalan keluar dari awan bersama lebih dari 10 ahli Pulau Abadi. Kaisar Binatang Level 5. Aku tidak berharap Master Pulau Abadi menjadi ahli yang tiada taranya. Saat dia melihat Master Pulau Abadi, Ye Chen Feng segera merasakan bahaya. Dia tidak menyangka Master Pulau Abadi bahkan lebih kuat dari Master Istana Laut Timur, peta Hemingway. Dia adalah Kaisar Binatang Level 5. Kamu benar-benar bisa merasakan kekuatanku. Wajah Master Pulau Abadi tenggelam, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng bisa secara akurat merasakan kekuatannya yang sangat tersembunyi. Berat, tidak peduli siapa kamu, tidak peduli apa identitasmu, kamu membunuh orang-orang dari Istana Laut Timur di Pulau Abadiku. Bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Master Pulau Abadi berkata dengan wajah dingin. Penjelasan, Ye Chen Feng mendengus dan berkata tanpa rasa takut, mereka adalah orang-orang yang mencari kematian. Apa hubungannya denganku? Setelah dia selesai berbicara, tubuh Ye Chen Feng menyala, dan dia muncul di depan Zen Mei Mei dengan kecepatan yang sangat cepat. Kamu mencari kematian. Meskipun Zen Mei Mei sangat jelek, kepribadian Master Pulau Abadi adalah, ini adalah Master Pulau Abadi. Melihat Ye Chen Feng tiba-tiba menyerang Zen Mei Mei, Master Pulau Abadi langsung marah. Niat dao air dan kegelapan menyembur keluar dari tubuhnya dan membombardir Ye Chen Feng seperti merkuri. Saat niat dao air dan kegelapan menyerang, seluruh ruang jatuh ke dalam kekacauan. Niat dao yang kuat menyebabkan ruang terdistorsi, sangat memperlambat kecepatan Ye Chen Feng. Setelah memurnikan darah iblis dan darah jantung Raja Wali Emas, kekuatan Ye Chen Feng meningkat pesat. Namun, jarak antara dia dan kaisar binatang level 5 masih sangat besar. Selain itu, Master Pulau Abadi bukanlah kaisar binatang level 5 biasa. Menghadapi serangan niat dao, Ye Chen Feng dengan tegas memanggil boneka pedang untuk membela diri. Ledakan. Ketika niat dao air dan kegelapan membombardir boneka pedang, percikan energi tak berujung melonjak keluar. Bertahan dari serangan dao inten dari Master Pulau Abadi, boneka pedang itu seperti pedang harta karun yang terhunus. Itu melonjak ke langit dan berubah menjadi pedang. Itu menebas cahaya pedang yang menakutkan yang tampak seperti celah di angkasa, memaksa Master Pulau Abadi untuk mundur. Mati. Kedua pria bertopeng iblis yang berdiri di belakang Zen Mei Mei juga menyerang pada saat bersamaan. Mereka menggunakan teknik dao yang kuat untuk menyerang Ye Chen Feng. Langkah pedang. Keduanya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Arai pedang pola dao muncul di bawah kaki Ye Chen Feng. Pola pedang dao yang menakutkan langsung merobek teknik dao dari kedua pria itu dan muncul di depan Zen Mei Mei, yang sekarang pucat karena ketakutan. Babi gendut, kemarilah. Ye Chen Feng tidak menunjukkan belas kasihan kepada Zen Mei Mei yang kejam dan melanggar hukum. Tali setan langit terlepas dari tubuhnya dan melilit tubuh kembung Zen Mei Mei. Tangan kanannya menekan bagian atas kepalanya. Siapapun yang berani mendekatiku, aku akan segera membunuhnya. Ye Chen Feng memandangi para ahli dari Pulau Abadi yang dengan cepat mengelilinginya dan memperingatkan dengan keras. Beraninya kamu. Zen Mei Mei tidak menyangka dia akan menjadi tahanan Ye Chen Feng. Dia meraung putus asa. Kaca. Begitu Zen Mei Mei selesai berbicara, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan jarinya. Kekuatan yang kuat dengan paksa memecahkan kepala Zen Mei Mei. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali. Zen Mei Mei sangat kesakitan sehingga dia berteriak kesakitan. Berhenti. Master Pulau Abadi, yang serangannya ditekan oleh boneka pedang, melihat bahwa Zen Mei Mei dalam bahaya. Wajahnya menjadi gelap saat dia berteriak keras. Beri aku kapal dan kirim aku ke laut. Alasan mengapa Ye Chen Feng mengambil risiko untuk kembali ke Pulau Abadi adalah karena kapalnya. Namun, dia tidak menyangka orang-orang di Istana Laut Timur telah menunggunya. Setelah membunuh para ahli Istana Laut Timur, dia menarik Master Pulau Abadi. Mustahil. Master Pulau Abadi menolak tanpa ragu-ragu. Karena kamu ingin mengumpulkan mayatnya, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan jarinya. Jari-jarinya, yang dipenuhi dengan jutaan pon kekuatan, langsung menembus tengkorak Zen Mei Mei. Sejumlah besar darah menyembur keluar. Dia bisa mencium ancaman kematian yang tebal. Selamatkan aku, ayah. Selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Menghadapi kematian, Zen Mei Mei tidak lagi memiliki kesombongannya. Wajahnya yang gemuk pucat saat dia berteriak ketakutan. Jika kamu membunuh Mei Mei, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Master Pulau Abadi berkata dengan ekspresi menyeramkan dan berbahaya. Kamu pikir kamu bisa melakukan itu. Boneka pedang, yang melayang di udara, berkata dengan dingin dengan aura pembunuh. Tuan Muda Feng, jika Anda hanya membunuh orang-orang dari Istana Laut Timur, saya bisa membuat keputusan untuk membiarkan Anda pergi. Namun, Anda seharusnya tidak menjara orang-orang dari bangsa Dewa Kilin. Untuk menenangkan kemarahan bangsa Dewa Kilin, kami hanya bisa menangkapmu dan menyerahkanmu ke bangsa Dewa Kilin untuk ditangani. Saat situasinya menemui jalan buntu, Sui Hanyan, yang mengenakan setelan seni bela diri hitam ketat dan memiliki sosok yang sangat indah seperti Dark Elf, memancarkan persona yang fatal, muncul bersama empat kaisar. Melihat Ye Chen Feng, Sui Hanyan masih tidak percaya. Dengan kekuatan Raja Binatang Penentang Tingkat 6, dia benar-benar merampok para ahli dari bangsa Ilahi Kilin, menghancurkan rencananya yang cermat, melenyapkan jiwa korosif dalam darah iblis, dan bahkan mengolah langkah pedang seni rahasia dalam waktu sesingkat itu. Apa? Apakah kerajaan Ok Tahetmu takut dengan kerajaan Kirin? Melihat Sui Hanyan, yang begitu cantik hingga membuat hati orang berdebar, Ye Chen Feng tersenyum tipis dan dengan sengaja memperjelasnya. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, mata Sui Hanyan, Master Pulau Abadi, dan yang lainnya tiba-tiba menjadi dingin. Aura pembunuh yang mengerikan mengunci dirinya. Tidak baik menjadi terlalu pintar. Sui Hanyan memandang Ye Chen Feng dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, orang pintar biasanya berumur pendek. Benar-benar, mengapa saya tidak merasa seperti itu? Meskipun Sui Hanyan, Master Pulau Abadi, dan yang lainnya sangat kuat, Ye Chen Feng memiliki perlindungan boneka pedang. Jika dia ingin pergi, mereka tidak bisa menghentikannya. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Tangkap dia, perintah Sui Hanyan. Nona, putriku. Mendengar perintah Sui Hanyan, ekspresi Master Pulau Abadi berubah sedikit dan dia dengan cepat berteriak. Dia hanya pembuat onar. Jika dia mati, biarlah. Sui Hanyan berkata tanpa jejak emosi. Aku tidak menyangka bahwa kamu adalah Master di belakang Master Pulau Abadi. Kata Ye Chen Feng dengan sedikit terkejut. Dalam hatinya, dia ingin mundur dan tidak ingin terus terlibat dengan orang-orang dari Pulau Abadi ini. Lakukan. Mata Sui Hanyan berkilat dengan niat membunuh saat dia memerintahkan dengan keras. Kaca. Begitu Sui Hanyan selesai berbicara, Ye Chen Feng menghancurkan kepala Zen Mei Mei dan melemparkan mayat berdarah itu ke Master Pulau Abadi yang marah. Dia dengan tegas menyalakan garis keturunan Raja Wali Emas, meningkatkan kecepatannya ke puncak, dan terbang keluar dari Pulau Abadi. 726. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Ketika Sui Hanyan melihat Ye Chen Feng tiba-tiba terbang keluar dari Pulau Abadi, dia berteriak lembut. Sejumlah besar aura iblis terpancar dari tubuhnya yang anggun dan menembus udara. Itu melilit Ye Chen Feng seperti gurita. Merusak. Mata seperti mutiara yang bersinar dari suat pupet menembakkan sinar cahaya yang dingin. Itu mengubah tangannya menjadi pedang dan menebas dari kehampaan. Cahaya pedang sepanjang lebih dari 30 meter menebas dan menghancurkan serangan aura iblis yang dilepaskan oleh Sui Hanyan. Artefak Dao, Lonceng Pemecah Surga. Master Pulau Abadi dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan setelah putri kesayangannya terbunuh. Dia melepaskan artefak dao yang kuat. Artefak dao hitam pekat yang diukir dengan dekorasi kuno dan totem muncul dari tubuhnya. Itu membawa momentum yang mengejutkan dan menghantam wayang pedang. Weng. Ketika lonceng pemecah surga menghantam wayang roh pedang, suara lonceng yang menghancurkan bumi dan kekuatan penghancur segera terdengar, mengguncang ruang dalam radius 1 mil. Jiwa lebih dari 10 kaisar binatang dari Pulau Abadi bergetar, dan mereka merasa seperti kepala mereka akan terbelah. Bang. Bang. Mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, boneka pedang menahan pukulan fatal dari lonceng pemecah surga. Itu dengan tegas membakar sejumlah besar energi dan menuangkannya ke telapak tangannya. Itu menghantam lonceng pemecah surga dengan segel yang mengejutkan. Kekuatan tirani mengguncang lonceng pemecah surga dan menciptakan gelombang suara yang lebih menakutkan. Itu meruntuhkan pelabuhan yang ramai ke tanah dan membuat Master Pulau Abadi berdarah dari tujuh lubang mereka saat mereka mati-matian melarikan diri. Langkah pedang. Menghadapi gelombang pasang serangan suara bel, Sui Hanyan dengan cepat mengambil langkah maju. 60 pola dao pedang muncul di bawah kakinya dan merobek gelombang suara yang menakutkan. Dia mengejar Ye Chen Feng dengan kecepatan yang mencengangkan. Sui Hanyan sangat cepat, tetapi reaksi suat popet bahkan lebih cepat. Lengannya seperti dua roda ringan yang menari dengan cepat saat menebas dengan cepat. Sinar cahaya pedang yang melebihi kecepatan cahaya menembus kehampaan dan menyelimuti Sui Hanyan seperti layar langit yang retak. Karena pedang boneka pedang terlalu cepat, aura pedang yang menakutkan menelan semua cahaya. Seolah-olah tidak ada yang tersisa selain bayangan pedang. Merasakan bahwa tebasan cepat boneka pedang telah benar-benar mengunci dirinya, sebuah pedang ringan yang tampak seperti kupu-kupu berwarna-warni muncul di tubuhnya. Segera setelah itu, niat Yin Yang Dao yang menakutkan menyembur keluar dari tubuhnya yang anggun dan menyatu ke artefak dao tingkat rendah, pedang kupu-kupu menari. 6 pukulan Yin Yang Sui Hanyan tiba-tiba berbalik, dan dancing butterfly swat di tangannya menari seperti kupu-kupu yang menari. Kehendak Yin dan Yang Dao yang menakutkan mendistorsi kekosongan dan membentuk banyak kupu-kupu pedang iblis yang memotong serangan boneka pedang. Untuk sesaat, seluruh kekosongan dipenuhi dengan bayangan pedang yang patah, mengisi kekosongan dengan lubang. Harta Karun Dao, Hammer of Madness Ketika boneka pedang mengabaikan kekuatan aura pedang yang tersisa dan secara paksa mendekati Sui Hanyan, Sui Hanyan dengan cepat membuka bibir kemerahannya dan palu hitam yang terus tumbuh semakin besar terbang keluar dari mulutnya. Saat berikutnya, Sui Hanyan terus menuangkan kekuatan jiwanya ke Hammer of Madness, mendesaknya untuk tumbuh semakin besar. Di bawah kendalinya, itu dengan gila-gilaan menghantam boneka pedang dengan badai yang tak berujung. Meskipun Hammer of Madness tidak memiliki artifak spirit, kekuatan serangannya adalah yang terbaik di antara Dao Threshers. Saat palu itu hancur, ruang yang kacau itu segera runtuh. Menghadapi serangan Hammer of Madness, Swat Puppet tetap tidak mengelak. Itu terus membakar energi yang kuat dan menuangkannya ke lengannya untuk melawan Hammer of Madness secara langsung. Itu tidak terluka sama sekali. Hmm. Sui Hanyan mengetahui kekuatan serangan Hammer of Madness. Ia bahkan bisa meruntuhkan gunung hingga rata dengan tanah. Namun, ketika terus-menerus mengenai tubuh boneka pedang, itu tidak bisa melukainya sama sekali. Ini membuat matanya melotot, menunjukkan ekspresi terkejut yang mendalam. Tidak hanya Sui Hanyan yang dikejutkan oleh pertahanan wayang pedang yang tidak bisa dihancurkan, tetapi Master Pulau Abadi dan para ahli Pulau Abadi juga jatuh ke dalam kepanikan. Beberapa dari mereka tidak berani membayangkan apa yang baru saja mereka lihat. Tuan Pulau Sejati, bantu saya untuk menjeratnya dengan cepat. Saya akan mengejar Feng Chen. Jika dia kabur, itu akan menyebabkan serangkaian masalah. Sui Hanyan merasa bahwa serangannya tidak dapat melukai boneka pedang untuk sementara waktu, jadi dia dengan tegas melepaskan gagasan untuk menghancurkannya. Dia ingin mengejar Ye Chen Feng dengan seluruh kekuatannya. Oke, serahkan dia padaku. Meskipun Master Pulau Abadi mencium aura berbahaya yang kuat dari wayang pedang, dia tidak berani melanggar perintah Sui Hanyan. Dia dengan gila-gilaan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam lonceng pemecah surga, mengendalikannya untuk tumbuh semakin besar dan menutupi boneka pedang. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga terdengar. Tanpa menunggu lonceng pemecah surga menutupinya, boneka pedang dengan tegas membakar energinya dan terbang menjauh. Brengsek. Setelah Immortal Island Master gagal menghentikannya, Sui Hanyan mengertakkan gigi karena marah. Namun, Ye Chen Feng memiliki terlalu banyak rahasia dan mengetahui terlalu banyak hal yang seharusnya tidak dia ketahui. Jika mereka tidak bisa menyingkirkannya, itu pasti akan mempengaruhi rencana besar mereka. Oleh karena itu, dia dan Master Pulau Abadi hanya bisa mengejarnya dengan seluruh kekuatan mereka. Sekitar setengah jam kemudian, Sui Hanyan, yang lebih cepat dari Ye Chen Feng, berhasil menarik diri dari Master Pulau Abadi. Namun, di bawah campur tangan boneka roh pedang, yang energinya sangat terbakar, dia tidak dapat mengejar Ye Chen Feng. Harta Karun Surgawi, Delapan Rantai Cahaya Sui Hanyan melangkah maju dengan pedangnya dan melesat dalam kehampaan, menghindari pedang boneka pedang. Kemudian, dia memanggil rantai dengan delapan kristal surgawi tingkat rendah yang tertanam di dalamnya dan membungkusnya di sekitar boneka pedang, langsung mengikatnya. Ao. Dengan tubuhnya terikat, boneka pedang mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi. Energi dalam tubuhnya terbakar dengan cepat dan dituangkan ke dalam delapan rantai cahaya, secara paksa menghancurkan rantai cahaya delapan harta Karun Surgawi. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan terkejut Sui Hanyan dan Master Pulau Abadi, ia dengan cepat meraih delapan kristal surgawi tingkat rendah dan langsung menelannya ke dalam perutnya. Menelan kristal surgawi, mungkinkah Feng Chen meminta saya untuk menukar kristal surgawi dengan tiruannya? Melihat pemandangan ini, Sui Hanyan langsung menebak mengapa Ye Chen Feng membayar harga setinggi itu untuk ditukar dengan delapan kristal surgawi tingkat rendah. Saat aku menangkapmu, aku akan membiarkanmu merasakan semua caraku. Sui Hanyan mengertakkan gigi dan bersumpah di dalam hatinya. Dia memanfaatkan waktu ketika boneka pedang menelan delapan kristal surgawi tingkat rendah untuk secara paksa menyingkirkannya. Pada saat ini, Master Pulau Abadi juga mengejar dan mengendalikan lonceng pemecah surga untuk menyerang boneka pedang untuk memperlambatnya. Di bawah serangan habis-habisan dari Immortal Island Master, kecepatan suat pupet terpengaruh sampai batas tertentu. Sui Hanyan menerobos garis pertahanan dengan kecepatan luar biasa dan perlahan menarik jarak di antara mereka. Setelah sekitar satu hari, Sui Hanyan, yang mengejar tanpa henti, semakin dekat dan dekat. Dia sudah bisa melihat Ye Chen Feng terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dari jauh. Sialan, bagaimana wanita ini bisa terbang begitu cepat? Jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan bahwa Sui Hanyan semakin dekat dan dekat. Dia segera menjadi cemas. Menurut kecepatan ini, Sui Hanyan akan menyusulnya paling lama dalam tiga hari. Begitu dia menyusul, dia dan Master Pulau Abadi akan bergandengan tangan dan memberinya ancaman fatal. Sepertinya aku hanya bisa pergi ke tempat itu dan mencoba peruntunganku. Ye Chen Feng, yang telah mencoba menentukan arah, mengambil keputusan dan sedikit mengubah arahnya. Dia mengikuti peta yang diambil dari pria berjubah putih dan terbang menuju zona terlarang kehidupan yang tersembunyi di bawah laut. Sekitar dua hari kemudian, melihat Sui Hanyan semakin dekat dengannya, Ye Chen Feng mengikuti rute yang tercetak di benaknya dan akhirnya terbang ke Chaotic Ocean di mana Life Forbidden Zone berada. Dengan ledakan kecepatan, dia menerobos gelombang laut yang beriak dan menghilang. Pesan admin, kunjungi channel admin lain untuk judul baru di portal kita, portal lanjutan dan di story-an galeri. Selamat menikmati. 727 Saat Ye Chen Feng masuk ke laut, jiwa kuat Sui hanya menembus air laut yang kacau dan merasakan bahwa energi di dasar laut agak tidak normal, seolah ada bahaya besar yang tersembunyi di sana. Setelah sedikit ragu, dia mengikuti Ye Chen Feng ke permukaan laut yang bergejolak dan melepaskan jiwanya yang kuat untuk mengunci Ye Chen Feng yang sedang berenang menuju dasar laut. Tidak lama setelah Sui Hanyan masuk ke zona kehidupan terlarang, boneka pedang juga mengejar Sui Hanyan untuk melindungi Ye Chen Feng. Master pulau abadi, yang kecepatannya jauh lebih rendah dari boneka pedang, tertinggal jauh dan menghilang tanpa jejak. Zona kehidupan terlarang tersembunyi di dasar parit. Ye Chen Feng seperti ikan hidup. Setelah menyelam lebih dari enam jam, dia akhirnya mencapai dasar laut yang energinya agak kacau. Dari jauh, dia melihat parit misterius dan aneh yang membentang sejauh entah berapa mil. Berdengung. Pada saat ini, cahaya pedang yang dipenuhi dengan kekuatan Yin dan yang merobek air laut dan menebas ke arah Ye Chen Feng, ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Kilat-kilat. Tubuh Ye Chen Feng berkelebat seperti sambaran petir, menghindari cahaya pedang yang ditebas oleh Sui Hanyan. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia mendobrak parit aneh yang menyembunyikan zona kehidupan terlarang. Ada yang salah dengan parit ini. Mendekati parit, jiwa kuat Sui Hanyan merasakan aura padat dan berbahaya di parit. Entah kenapa dia merasa tidak nyaman. Alisnya yang indah terjalin erat. Dia ragu apakah dia harus mengambil risiko dan bergegas ke parit untuk terus mengejar Ye Chen Feng. Saat dia ragu-ragu, boneka pedang mengejarnya. Lengannya menari dengan cepat, menjalin sejumlah besar bayangan pedang dan menyerang Sui Hanyan, memaksanya untuk menghindar lagi dan lagi. Tidak peduli apa yang ada di sana, kamu pasti mati. Memikirkan kartu truf penyelamat hidupnya dan rahasia Ye Chen Feng, Sui Hanyan menginjak tangga pedang dan memotong air laut yang kacau. Dia bergegas ke parit dan terus mengambil risiko mengejar Ye Chen Feng. Pada saat ini, Ye Chen Feng yang sangat cepat telah membunuh lebih dari sepuluh binatang laut yang kuat yang tersembunyi di parit dan tiba di dasar parit. Dia menemukan zona terlarang kehidupan yang tersembunyi di dalam kabut hitam pekat. Ayo berjuang. Jiwanya merembes ke zona terlarang yang tak terbatas, misterius, dan tidak dikenal. Ye Chen Feng segera mencium aroma kematian, membuatnya merasa seperti dia bisa tercabik-cabik kapan saja. Namun, Sui Hanyan telah menutup jalan retretnya, dan dia juga bermaksud memasuki apa yang disebut zona kehidupan terlarang. Dia mengertakkan gigi dan langsung menyerbu ke dalam kabut hitam, menghilang kekedalaman parit yang gelap gulita. Begitu gelap, begitu sunyi. Setelah memasuki zona kehidupan terlarang, Ye Chen Feng segera mengeluarkan dua batu cahaya bulan, ingin menerangi ruang sekitarnya. Namun, ada kekuatan misterius di dalam zona kehidupan terlarang yang melahap cahaya dari batu cahaya bulan, menjerumuskan seluruh ruang ke dalam kegelapan abadi. Tekanan dan ketakutan yang tak terlukiskan melonjak ke tubuh Ye Chen Feng, menyebabkan dia merasakan mati lemas yang kuat. Bahkan bernapas pun menjadi sulit. Ketika Ye Chen Feng membuang dua batu cahaya bulan di tangannya, mereka menggambar busur yang indah di zona kehidupan terlarang. Dia ingin memanfaatkan kesempatan singkat ini untuk melihat kebenaran dari zona kehidupan terlarang ini. Tiba-tiba, sebuah garis hitam melonjak ke mata Ye Chen Feng yang melebar. Dalam sekejap, sejumlah besar darah mengalir keluar dari mata Ye Chen Feng. Sangat menyakitkan sehingga wajahnya terdistorsi. Pola life dao, perbaiki. Menahan rasa sakit yang hebat dari matanya, Ye Chen Feng segera menutupi matanya dengan pola life dao dan dengan cepat memperbaiki kerusakan pada matanya. Pada saat ini, Sui Hanyan bergegas masuk dengan pedang kupu-kupu menari. Dia juga terintimidasi oleh zona kehidupan terlarang yang aneh. Merasakan bahwa Sui Hanyan mengejarnya, Ye Chen Feng dengan cepat menyesuaikan napasnya dan dengan paksa menghilangkan rasa takut di hatinya. Dia benar-benar melepaskan kekuatan otak pemakan dewa dan menutup matanya saat dia berjalan ke zona kehidupan terlarang yang gelap. Dia hanya mengambil dua langkah ketika Ye Chen Feng jelas merasakan tekanan tak terbatas melonjak ke arahnya. Seolah-olah sebuah gunung agung telah tenggelam ke dalam hatinya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman sehingga dia tidak dapat berbicara. N. Kekuatan jiwaku dan niat dao semuanya dibatasi. Saat Ye Chen Feng hendak melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menahan tekanan seperti gunung, dia menemukan keterkejutannya bahwa kekuatan jiwa dan niat dao di tubuhnya ditahan oleh kekuatan misterius di zona terlarang kehidupan, dan dia tidak bisa tidak menggunakannya sama sekali. 9. Transformasi Dewa Transformasi Kekuatan Lima Mutiara Dengan kekuatan jiwanya dan niat dao dibatasi, Ye Chen Feng segera menggabungkan kekuatan lima mutiara dan meningkatkan kekuatan tubuh rohnya hingga hampir 20 juta kilogram, memungkinkannya menahan tekanan yang mengerikan. Pergi ke neraka. Tiba-tiba, suara yang tajam dan halus terdengar. Sui Han Yan, yang matanya merah dan bengkak, ditusuk dengan pedang kupu-kupu menari. Dia ingin menembus Ye Chen Feng yang dibatasi. Melihat bahwa punggung Ye Chen Feng akan ditusuk oleh pedang kupu-kupu menari yang sangat tajam, Ye Chen Feng tiba-tiba mengambil langkah 3 inci ke kiri sesuai dengan rute yang disimpulkan oleh otak pemakan dewa. Kemudian, dia terus mundur, belok kiri, dan belok kanan. Anehnya, dia muncul lebih dari 100 meter jauhnya dan menghindari serangan diam-diam Sui Han Yan. N. Setelah serangan diam-diamnya gagal, wajah Sui Han Yan berubah drastis. Dia ngeri menemukan bahwa kekuatan jiwanya dan niat Dao disegel. Tidak peduli bagaimana dia mencoba memobilisasi mereka, tidak ada tanggapan. Berdengung, berdengung, berdengung. Sama seperti Sui Han Yan yang terkejut dengan pembatasan pada dirinya, boneka pedang, yang energinya cepat habis, muncul. Itu terus menebas gelombang cahaya pedang yang mencengangkan, yang menebas tubuhnya dan memaksanya untuk menghindar dengan seluruh kekuatannya di ruang tekanan berat. Namun, di bawah tekanan tanpa akhir, kecepatan menghindar Sui Han Yan sangat berkurang. Dia tidak bisa menghindari serangan cahaya pedang terus-menerus dari suat pupet sama sekali. Melihat bahwa dia akan terkena dua lampu pedang yang tak terbendung, dua fragment keras yang tak tertandingi dari harta karun Tau muncul di depannya dan memblokir serangan cahaya pedang dari boneka pedang. Guru laki-laki murid perempuan. Yah, dalam waktu sesingkat itu, boneka pedang telah menghabiskan seperlima dari energinya. Sementara boneka pedang menekan Sui Han Yan, energinya juga cepat habis. Ketika boneka pedang telah menghabiskan seperlima dari energinya dalam waktu singkat, Ye Chen Feng tidak berani untuk terus mengkonsumsi energi boneka pedang agar tidak kehabisan energi dan kehilangan kemampuan tempurnya. Dia dengan tegas mentransmisikannya ke alam semesta. Jika kamu ingin membunuhku, maka datang dan kejar aku. Ye Chen Feng menutup matanya dan menggunakan jiwanya untuk merasakan posisi Sui Han Yan, yang menderita tekanan. Dengan bantuan otak pemakan dewa, dia bergerak ke kiri dan ke kanan, mengambil rute memutar. Ketika Ye Chen Feng tiba-tiba menghilang di depan matanya, Sui Han Yan yang marah dengan cepat mengeluarkan piring kuno persegi dan menuangkan beberapa tetes darah esensi ke dalamnya, mengendalikan piring kuno untuk menghitung arah Ye Chen Feng. Segera, cahaya abu-abu bengkok muncul di zona terlarang, memandu jalan. Feng Chen, mari kita lihat ke mana kamu bisa lari. Meskipun boneka pedang merupakan ancaman besar, Sui Han Yan, yang memiliki kartu truf penyelamat hidup, tidak terlalu takut. Dia mengertakan gigi dan melihat ke arah di mana Ye Chen Feng menghilang. Dia mengikuti jalan yang dihitung oleh pelat kuno persegi dan mengejarnya. Selain ingin membunuh Ye Chen Feng, dia juga ingin menjelajahi zona terlarang ini. Menilai dari bahaya di mana-mana di zona terlarang ini, pasti ada peluang besar yang tersembunyi di sini. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya dan mencapai alam kaisar binatang level 6 yang dia impikan. 728 Mem, ringan, ada cahaya di depan. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng bergerak di ruang gelap gulita ini selama lebih dari 2 jam dan mulai mendaki gunung misterius. Saat dia berjalan, Ye Chen Feng menemukan bahwa ada jejak cahaya di depan, dan energi misterius yang telah menyerang matanya secara bertahap memudar saat dia naik semakin tinggi. Langkah pedang. Otak pemakan dewa menghitung jalan menuju cahaya, dan Ye Chen Feng terus menggunakan langkah pedang, merobek tekanan spasial yang semakin kuat saat dia terus mendaki. Akhirnya, dia menyerbu ke dalam cahaya. Ini. Melihat pemandangan di depannya, mata Ye Chen Feng menyipit saat dia menunjukkan ekspresi terkejut. Pepohonan tua yang rimbun ada di mana-mana, dan tanaman merambat setebal ember terjalin menjadi jaring besar. Air terjun yang menggantung mengalir turun dari surga, dan rumputan hijau subur membuat tempat ini tampak seperti negeri dongeng. Tapi di tengah pegunungan hijau dan air jernih, ada hamparan tulang putih yang luas. Di daerah padat, tulang putih telah menumpuk menjadi gunung kecil tulang, menakutkan dan menakutkan. Dan di ruang aneh ini, kerangka setinggi 3 meter berdiri tegak di tanah seperti tombak baja. Kerangkanya memancarkan aura iblis, dan itu yang paling menarik dari semuanya. Di tangannya ada pedang raksasa yang ditempa dari besi suci. Setelah berlalunya waktu, sudah lama menjadi berkarat dan tertutup retakan. Mengerikan, zona terlarang ini terlalu menakutkan. Melihat pemandangan yang menakutkan ini, Ye Chen Feng akhirnya mengerti mengapa orang-orang kerajaan Kirin tidak berani masuk tanpa izin ke tempat ini untuk mencari peluang besar. Suara mendesing. Namun, Ye Chen Feng tidak terintimidasi oleh teror di depannya. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan kekuatan otak pemakan dewa terpancar sepenuhnya. Itu meresap ke ruang aneh ini, merasakan kenyataan dan bahaya. Mem, kekuatan macam apa ini? Dengan perhitungan kecepatan tinggi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng merasakan bahwa ruang ini dipenuhi dengan energi misterius, dan energi ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Saat dia dengan sabar menganalisis kekuatan misterius ini, indera tajamnya mendeteksi munculnya bahaya. Tanpa ragu, dia maju selangkah dan menerobos masuk ke ruang aneh ini. Ledakan. Saat Ye Chen Feng menerobos masuk ke ruang aneh ini, dia merasakan tekanan yang tak terbayangkan menekannya. Itu menekan tubuhnya, menyebabkan kakinya gemetar dan kakinya tenggelam ke tanah yang keras. Saat Ye Chen Feng menahan tekanan yang menakutkan ini dan berjuang untuk bergerak maju, mencoba meningkatkan jarak antara dia dan Sui Han Yan, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan hidupnya dipengaruhi oleh energi misterius di ruang sekitarnya. Itu mulai mengalir tak terkendali. Hilangnya nyawa. Ini adalah bagian yang benar-benar menakutkan dari zona terlarang kehidupan. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, Ye Chen Feng merasa bahwa dia telah kehilangan hampir satu tahun hidupnya. Jika situasi ini berlanjut, dia akan segera menghabiskan masa hidupnya selama 2000 tahun dan meninggal karena usia tua. Matt Devil Hammer, hancurkan untukku. Melihat Ye Chen Feng, yang sedang berjuang untuk bergerak maju, mata Sui Han Yan menunjukkan pandangan yang kejam. Dia memanggil Matt Devil Hammer dan menghancurkannya di Ye Chen Feng. Namun, ketika Matt Demon Hammer masuk ke ruang aneh ini, itu segera ditekan. Serangannya dibatasi dan menjadi sangat lambat. Kekuatan serangannya juga sangat terpengaruh. Ketika menabrak Ye Chen Feng, dia dengan mudah menghindarinya. Feng Chen, tidak ada jalan keluar untukmu. Menyerahlah dengan patuh. Melihat pemandangan menakutkan di depannya, Sui Han Yan sedikit pemalu dan tidak berani masuk secara membabi buta. Dia berteriak pada Ye Chen Feng. Ye Chen Feng menatap dingin ke wajah cantik Sui Han Yan dan tidak mundur. Sui Han Yan, ku harap kau tidak memberiku kesempatan, atau aku akan membiarkanmu merasakan kemampuanku. Kompas kuno, tunjukkan jalannya. Melihat Ye Chen Feng menahan tekanan spasial yang besar dan berjalan ke hutan penuh tulang dan perlahan mendaki gunung hitam kuno, Sui Han Yan sekali lagi meludahkan esensi darahnya ke kompas kuno dan mengendalikannya untuk menunjukkan jalan. Namun, kompas kuno, yang selalu akurat, tiba-tiba berhenti bekerja saat mereka memasuki ruang asing tersebut. Itu tidak bisa menunjukkan arah yang benar. Sui Han Yan tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan memanggil kembali Matt Devil Hammer. Dia mengambil risiko dan bergegas masuk. Bagaimana mungkin? Begitu dia memasuki ruang aneh, Sui Han Yan segera merasa bahwa hidupnya semakin terkuras. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Tempat apa ini? Sui Han Yan merasa tempat ini penuh bahaya. Jika dia merasa tidak nyaman, dia akan dikutuk selamanya. Namun, dia juga orang yang pernah mengalami situasi hidup dan mati. Selain itu, dia adalah kaisar binatang tempur level 5. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati di depan Ye Chen Feng. Selama dia bisa membunuh Ye Chen Feng dan mengambil semuanya darinya, itu akan sangat berharga bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan harta di sini. Meskipun barang spiritual kehidupan langka, dengan dasar kerajaan oktav, mereka masih memiliki beberapa. Oleh karena itu, setelah membuat pilihannya, dia dengan cepat mengejar Ye Chen Feng sambil menahan tekanan spasial yang meningkat. Keduanya bergerak maju satu demi satu dengan susah payah. Ketika Ye Chen Feng mengabaikan kehilangan nyawanya dan perlahan berjalan ke puncak gunung, tubuhnya, yang sebanding dengan alat surgawi, tidak dapat menahan tekanan spasial yang luar biasa dan gemetar hebat. Sui Hanyan juga menahan tekanan yang berada di luar imajinasinya. Armor pertempuran alat surgawi yang dia kenakan juga berubah bentuk di bawah tekanan spasial yang mengerikan. Setelah lebih dari dua jam, ketika Ye Chen Feng telah kehilangan hampir 500 tahun hidupnya dan melihat puncak gunung kuno hitam dari jauh, tekanan spasial yang agung menekan tubuhnya dengan keras, langsung menghancurkan kakinya ke tanah yang keras. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari permukaan kulitnya yang pecah-pecah dan mewarnai tubuhnya menjadi merah. Saat ini, mengandalkan kekuatannya yang jauh lebih unggul dari Ye Chen Feng, Sui Hanyan menyusul Ye Chen Feng. Namun, dia juga tertekan oleh tekanan yang tiba-tiba dan mengerikan itu. Armor pertempuran alat surgawi yang dia kenakan seperti kulit pohon tua, terus-menerus retak. Rekor Dunia Kekacauan 1 Melihat wajah memerah Sui Hanyan dan dahi berkeringat, Ye Chen Feng tiba-tiba mengungkapkan senyum aneh dan berkata, Sui Hanyan, aku sudah memperingatkanmu, jangan beri aku kesempatan untuk membalas dendam, tetapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang, aku akan memberitahumu betapa bodohnya mengejarku. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menyalakan vingot glutlinnya, dan kekuatan yang mencekik Sui Hanyan meledak dari tubuhnya yang tinggi dan lurus. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng berubah menjadi vingot bodi, dan kekuatan fisiknya mencapai 50 juta jin. Dia dengan paksa menahan tekanan spasial yang mengerikan dan menarik kakinya keluar dari tanah yang keras. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Sui Hanyan yang pucat karena ketakutan. Kamu, apa yang kamu inginkan? Melihat Ye Chen Feng berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Sui Hanyan menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak ketakutan. Namun, di kedalaman matanya yang indah, tidak ada sedikitpun kepanikan. Jelas, dengan kartu truf yang menyelamatkan nyawa, dia tidak khawatir Ye Chen Feng tiba-tiba akan membunuhnya. Jangan panik, aku selalu menjadi orang yang memiliki hati yang lembut untuk kaum hawa. Kamu sangat cantik, aku tidak akan menyakitimu. Ye Chen Feng sudah menebak bahwa Sui Hanyan memiliki kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Begitu dia meluncurkan pukulan fatal padanya, itu akan membahayakan hidupnya dan mungkin memicu kartu truf penyelamat hidupnya. Begitu dia terluka, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar di zona terlarang kehidupan ini. Namun, dikejar oleh Sui Hanyan berulang kali, Ye Chen Feng juga kesal. Dia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukan Sui Hanyan dan membiarkannya mencicipi obatnya sendiri. Kamu, apa yang kamu inginkan? Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, Sui Hanyan menjadi tegang. Menurutmu apa yang aku inginkan? Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng, yang berada di bawah tekanan besar, muncul di depan Sui Hanyan. Dia mengulurkan tangannya yang besar penuh kekuatan dan secara paksa merobek armor pertempuran kelas tertinggi surga-surga Sui Hanyan, memperlihatkan sosoknya yang luar biasa dalam setelan seni bela diri hitam ketat. Pergi ke neraka. Melihat niat Ye Chen Feng, Sui Hanyan merasa malu dan marah. Dia meraung dengan marah, mengeluarkan Mad Demon Hammer-nya, dan menghancurkannya ke arah Ye Chen Feng dari jarak dekat. Melihat Ye Chen Feng dipukul oleh Mad Demon Hammer, suat pupet tiba-tiba muncul di samping Ye Chen Feng dan meraih Mad Demon Hammer yang perlahan jatuh, tidak memberinya kesempatan untuk menyerang Ye Chen Feng. Kamu, jika kamu berani menghinaku dan menodai kesucianku, aku bersumpah akan menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu. Hati Sui Hanyan jatuh ke dasar saat boneka pedang meraih palus setan gila. Dia memperingatkannya dengan suara putus asa. Saat ini, dia tidak berani membayangkan nasibnya. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. Ye Chen Feng mencibir dan tidak ragu lagi. Dia meraih pakaian seni bela dirinya, yang terbuat dari bahan khusus dan dapat dihancurkan kapan saja, dan merobeknya. 729. Meninggal Dunia Kera Sui Hanyan robek terbuka oleh cakar Ye Chen Feng, memperlihatkan tulang selangkanya yang seksi dan simetris, leher putih dan lembut, kulit seperti susu, dan dudou hitam yang terbuat dari bahan khusus yang memancarkan aroma unik. Kedua payudaranya yang bulat dan halus setengah tersembunyi di dalam dudou hitam, memberi orang semacam perasaan menggoda untuk memeluk pipa dan menutupi separuh wajahnya. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Sui Hanyan dengan erat menggigit bibir merahnya yang memikat, tidak membiarkan dirinya menangis. Namun, mata merahnya yang cerah memancarkan tatapan setajam pisau, memberikan perasaan bahwa dia ingin memotong Ye Chen Feng menjadi ribuan keping. Kau ingin mati, tidak terlalu cepat. Meskipun Sui Hanyan adalah kecantikan yang langka, Ye Chen Feng tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh yang ingin membunuhnya. Dia langsung merobek pakaiannya, memperlihatkan tubuh tanpa cacat, bersih, dan tanpa celah yang bisa membuat pria manapun tergila-gila karenanya. Namun, Sui Hanyan tidak mengatakan apa-apa kali ini karena dia tahu bahwa kata-kata tidak berguna saat ini. Dia hanya bisa diam-diam menutup matanya dan menunggu nasibnya datang. Namun, tanpa sadar, kakinya yang ramping ditekan menjadi satu. Posturnya yang menggoda membawa godaan fatal yang menyerang pikiran Ye Chen Feng. Layak menjadi putri kebanggaan surga dari Kerajaan Ilahi Peringkat ke-9. Tubuh yang begitu sempurna, entah berapa banyak pria yang akan tergila-gila karenanya. Ye Chen Feng bukanlah orang suci. Menghadapi tubuh yang begitu sempurna, dia juga memiliki reaksi naluriah. Namun, dia tidak ingin melanggar Sui Hanyan. Dia hanya ingin mempermalukannya dan memeras beberapa kartu truf yang menyelamatkan nyawa darinya. Sui Hanyan, jangan terlalu gugup, santai sedikit. Melihat tubuh begelombang Sui Hanyan, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan api di hatinya. Dia dengan dingin berkata, sebenarnya, saya tidak ingin melanggar Anda. Saya hanya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Kesepakatan. Kesepakatan macam apa yang ingin kau buat denganku? Sui Hanyan membuka matanya yang indah, dan secerca harapan muncul di hatinya yang putus asa. Dia menatap Ye Chen Feng dan berkata. Namun, ketika dia menemukan bahwa tatapan Ye Chen Feng secara tidak sadar telah melayang ke arah puncak kembarannya yang samar-samar terlihat, dia merasakan rasa malu yang kuat di dalam hatinya. Dia berharap bisa membutakan mata Ye Chen Feng. Aku butuh makhluk hidup, kata Ye Chen Feng. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak memiliki barang langka seperti itu, kata Sui Hanyan. Lupakan saja, beri aku beberapa kartu truf penyelamat hidupmu. Juga, Matt Devil Hammer milikmu itu tidak buruk. Aku sangat menyukainya. Berikan juga padaku. Ye Chen Feng menuntut harga selangit. Itu tidak mungkin. Menyerah saja. Sui Hanyan bahkan tidak memikirkannya, dan dengan tegas menolak. Pak! Tamparan keras terdengar. Ye Chen Feng mengangkat tangannya dan menamparkan pantat bulat gagah Sui Hanyan. Mendesah. Tubuh Sui Hanyan menegang. Mulut kecilnya yang kemerahan tanpa sadar mengeluarkan erangan yang sangat menggoda. Rona merah tipis muncul di pipinya yang halus, menambahkan sedikit pesona pada ekspresi aslinya yang dingin. Aku tidak menyangka tubuhmu menjadi sangat sensitif. Jantung Ye Chen Feng berdetak kencang saat dia mendengar suara menggoda dan melihat ekspresi menggoda Sui Hanyan. Dia menahan hati kecilnya yang gelisah dan berkata. Anda. Merasakan mati rasa dari pantatnya, Sui Hanyan sangat malu sehingga dia ingin merangkak ke dalam lubang untuk menyembunyikan wajahnya. Rasa malu yang tak terlukiskan memenuhi hatinya, menginjak-injak kesombongan bawaannya berkeping-keping. Nyala api di matanya sepertinya ingin melelekan Ye Chen Feng. Sekarang, kamu harus jujur membuat kesepakatan denganku. Ye Chen Feng mengabaikan mata marah Sui Hanyan dan berkata perlahan. Feng Chen, bunuh aku jika kamu punya nyali. Jika kamu tidak membunuhku, aku pasti akan membunuhmu di masa depan dan mencabik-cabikmu. Sui Hanyan seperti kucing liar kecil yang marah saat dia meraum dengan marah. Dia tidak ragu untuk menggunakan kartu truf terakhirnya dan secara paksa membuka segel kekuatan misterius di tubuhnya. Riak air yang lebat muncul di udara. En, kekuatan ini adalah roh dao. Ada roh dao yang disegel di tubuhnya. Merasakan kebangkitan tiba-tiba dari kekuatan menakutkan di tubuh Sui Hanyan, Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan menyadari bahwa itu adalah roh dao yang dipadatkan oleh ahli tertinggi dari domen surga. Papa. Sama seperti Sui Hanyan yang secara paksa menggunakan kekuatan roh dao untuk menahan tekanan spasial yang menakutkan, Ye Chen Feng mengangkat tangannya dan terus menamparkan pantatnya yang bulat dan melenting. Arus listrik aneh terus mengalir dari pantatnya yang sensitif ke seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Seolah-olah ada ulat merayap di tubuhnya. Itu sangat tidak nyaman sehingga dia akan pingsan. Sama seperti Sui Hanyan yang menggigit bibirnya dengan erat dan bertahan dengan ekspresi yang menyakitkan, menyenangkan, dan menolak, dia tiba-tiba merasakan pakaian di pantatnya hancur. Dia jelas merasakan tangan besar Ye Chen Feng menyentuh kulitnya yang lembut dan kenyal. Tubuhnya gemetar semakin hebat, dan dia langsung panik. Sangat halus. Merasakan sensasi halus dari telapak tangannya, hati Ye Chen Feng yang tertekan secara paksa mulai bergerak lagi. Berhenti, cepat berhenti. Sui Hanyan berteriak ketakutan, takut Ye Chen Feng tidak akan mampu menahan godaan dan akan melanggarnya. Sui Hanyan, jika kamu tidak berperilaku dan sembarangan menggunakan kekuatan Dao Spiritmu, jangan salahkan aku karena kejam. Melihat Sui Hanyan yang terengah-engah, pipinya memerah, dan payudaranya naik turun, dia sangat malu sampai diambang kehancuran, dia dengan dingin memperingatkannya. Kamu, kamu tahu tentang roh Dao. Sui Hanyan membuka matanya lebar-lebar dan bertanya sambil terengah-engah. Kamu tidak perlu tahu itu. Kamu hanya perlu tahu bahwa jika kamu tidak patuh menyetujui syaratku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Aku sebenarnya sangat senang memiliki hubungan intim dengan wanita cantik sepertimu. Ye Chen Feng dengan sengaja mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi Sui Hanyan yang sedikit panas dan berkata dengan nada mengancam. Kuil Taois. Aku tidak bisa memberimu palu setan gila, tapi aku bisa memberimu dua kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Sui Hanyan mengertakkan gigi dan memelototi Ye Chen Feng, mencoba menekan rasa malu dan panik di hatinya. Apa, kamu masih ingin menawar denganku di saat seperti ini? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, seolah-olah dia yakin bahwa dia telah mengendalikan Sui Hanyan. Feng Chen, kamu juga tahu bahwa aku memiliki roh dao yang disegel di tubuhku. Jika aku tidak ragu untuk meledakkan roh daoku, bahkan jika kamu memiliki kemampuan yang menentang surga, kamu tidak akan dapat bertahan. Wajah Sui Hanyan memerah saat dia mengancam. Baik, aku tidak akan menggertakmu lagi. Setuju. Meskipun Ye Chen Feng memiliki perlindungan boneka pedang, dan bahkan jika Sui Hanyan meledakkan roh daonya, dia mungkin tidak dapat membunuhnya. Namun, Ye Chen Feng tidak yakin apakah ledakan roh dao akan memicu pembatasan yang lebih mengerikan lagi di zona terlarang kehidupan. Dua kartu truf penyelamat hidup sudah cukup untuk Ye Chen Feng. Setelah merenung sejenak, dia menganggup dan setuju. Singkirkan tangan kotormu dariku. Aku akan memberimu kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Ketika Ye Chen Feng setuju, Sui Hanyan diam-diam menghela nafas lega dan berkata dengan dingin. Sui Hanyan, ku harap kamu tidak mempermainkanku. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Ye Chen Feng mencubit pipi lembut dan halus Sui Hanyan dan memperingatkannya. Dia kemudian mundur dua langkah. Aksinya yang terkesan mesra membuat Sui Hanyan nyaris muntah darah. Dia benar-benar ingin memotong tangannya. Ini adalah token giyok, jimat penyelamat jiwa. Teteskan setetes darah ke atasnya dan simpan di tubuhmu. Saat kamu dalam bahaya, itu bisa menahan pukulan fatal dari kaisar binatang tempur level 6. Sui Hanyan membuka mulutnya dan token giyok putih dan jimat penyelamat emas gelap muncul. Dia dengan paksa menghapus kontrak darah dan dengan enggan memberikan dua kartu truf penyelamat hidup yang berharga ini kepada Ye Chen Feng. Ham, tidak buruk, tidak buruk. Merasakan energi kuat yang terkandung dalam token giyok dan jimat penyelamat, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Dia dengan cepat meneteskan setetes darah ke mereka dan menyimpannya di tubuhnya. Sekarang, aku telah memberimu kartu truf penyelamat hidupku. Bukankah seharusnya kamu memenuhi janjimu dan melepaskanku? Sui Hanyan menanggung penghinaan di dalam hatinya dan memelototi Ye Chen Feng. Tentu saja, aku selalu menepati janjiku. Tapi sebelum aku pergi, kamu harus bersumpah demi surga bahwa kamu tidak akan membuat masalah untukku di sini. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia melihat ke arah Sui Hanyan, yang akan menjadi gila dengan air mata berlinang. Oke, aku bersumpah. Sui Hanyan tahu dia tidak punya pilihan lain. Dia mengatupkan giginya dan bersumpah demi langit. Anak yang baik. Setelah Sui Hanyan bersumpah, Ye Chen Feng tidak mempermalukannya lagi. Dia menyimpan boneka pedang di cermin kiankun dan mengerahkan lebih dari 50 juta jin kekuatan untuk menahan tekanan ruang dan terus mendaki gunung hitam kuno. 730 Gemuruh Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan tubuh iblis ketuhanan untuk terus merobek tekanan ruang. Setelah mendaki selama sekitar satu batang dupa, jiwanya yang kuat tiba-tiba merasakan kekuatan yang mengejutkan meletus di belakangnya, menyebabkan seluruh zona terlarang kehidupan bergetar hebat. Energi Roh Dao Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Dia tidak berharap Sui Hanyan menjadi begitu gila untuk mengaktifkan energi Roh Dao yang tersegel di tubuhnya dengan segala cara. Begitu dia tidak bisa mengendalikan energi Roh Dao, kemungkinan besar dia akan meledak dan mati karena ledakan energi Roh Dao. Merasa bahwa Sui Hanyan mulai menyusulnya, Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia terus menanggung tekanan yang mengerikan dan mendaki Gunung Hitam dengan susah payah. Ketika dia telah kehilangan 700 tahun umurnya dan melihat puncak Gunung Hitam, dia terhalang oleh batasan emas gelap yang diisi dengan puluhan ribu pola formasi. Space Swalloware, hancurkan batasannya. Saat umurnya terus berkurang, Ye Chen Feng tidak berani membuang waktu. Dia dengan cepat memanggil Space Swalloware dan memerintahkannya untuk segera melahap batasan emas gelap. Setelah melahap sejumlah besar darah binatang iblis, Space Swalloware terus berubah. Itu sangat dekat dengan level 7 Heavenly Beast, dan kemampuannya untuk menelan ruang telah meningkat pesat. Namun, ia menemui masalah besar ketika mencoba melahap batasan emas gelap. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat membuka batasan itu. Tuan, batasan ini terlalu kuat. Ini mengandung kekuatan penekan yang kuat yang sangat memengaruhi kemampuan Space Swalloware saya. Dengan kekuatan saya saat ini, saya khawatir saya tidak dapat membukanya. Bak penelan ruang mencoba yang terbaik tetapi masih gagal untuk menembus batasan emas gelap, sehingga ia mentransmisikan suaranya tanpa daya. Biarkan aku mencoba menggunakan Chaos Divine Wood untuk melihat apakah ada cara untuk melemahkan batasannya. Setelah Space Swalloware gagal menembus batasan, Ye Chen Feng segera memanggil Chaos Divine Wood dan mengendalikannya untuk menyerang batasan emas gelap. Namun, dengan kekuatan jiwanya dan roh Dao di segel, Ye Chen Feng tidak bisa menggunakan serangan terkuat dari Chaos Divine Wood sama sekali. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menyerang terus-menerus, tetapi itu hanya menimbulkan riak dalam batasan emas gelap. Sama seperti Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menyerang berulang kali, dengan paksa melemahkan batasan emas gelap dan menciptakan kondisi bagi Space Swallowers untuk melahapnya, Sui Han Yan, yang telah menyatu dengan kekuatan roh Dao dan mencapai batasnya kekuatan, menahan tekanan yang menakutkan dan menyusul Ye Chen Feng. Melihat Ye Chen Feng yang mengendalikan primal Chaos Divine Wood untuk menyerang, mata indah Sui Han Yan memancarkan niat membunuh yang pekat saat dia memikirkan adegan memalukan barusan. Namun, ketika dia memikirkan sumpah yang Ye Chen Feng telah memaksanya untuk bersumpah dan ancaman boneka pedang, Sui Han Yan tidak punya pilihan selain menekan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Matt Devil Hammer, hancurkan untukku. Sui Han Yan menuangkan energi roh Dao ke dalam Matt Devil Hammer, mengendalikannya untuk tumbuh semakin besar. Itu membawa kekuatan langit dan bumi saat dengan keras menabrak segel emas gelap. Dia ingin mengandalkan kekuatan ofensif absolutnya untuk menghancurkannya dengan paksa. Namun, segel emas gelap yang menyelimuti puncak gunung itu terlalu menakutkan. Tidak peduli bagaimana Matt Devil Hammer menyerang, itu tidak dapat menembus. Sui Han Yan, kenapa kita tidak membuat kesepakatan lagi? Ye Chen Feng merasa bahwa Sui Han Yan benar-benar berhasil mengendalikan roh Dao dan mampu meminjam kekuatan roh Dao. Dia punya ide dan berteriak pada Sui Han Yan. Feng Chen, bahkan tidak memikirkannya. Aku tidak akan pernah berdagang dengan orang tercela sepertimu lagi. Sui Han Yan dengan marah memelototi Ye Chen Feng dan dengan dingin menolak. Sui Han Yan, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Ye Chen Feng memandangi wajah dingin Sui Han Yan dan perlahan berkata, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa ini adalah zona terlarang kehidupan. Jika kita tinggal di sini sebentar lagi, kita akan kehilangan sedikit nyawa kita. Jika Anda tidak mau mati, Anda lebih baik bekerja sama dengan saya. Zona terlarang seumur hidup. Alis indah Sui Han Yan terjalin erat. Meskipun dia tidak menginginkan apapun selain memotong Ye Chen Feng menjadi ribuan bagian, dia merasa bahwa Ye Chen Feng tidak membuatnya takut. Dengan kekuatannya sendiri, memang sangat sulit untuk menembus segel emas gelap itu. Lebih jauh lagi, dia bahkan lebih tidak mau pergi begitu saja. Merasa tak berdaya, dia menggigit bibirnya yang basah dan menatap Ye Chen Feng dengan dingin. Dia berkata, jika kita bekerja sama, seberapa yakin Anda dalam melanggar batasan ini? Setidaknya lebih dari yang kamu serang sendiri secara acak. Ye Chen Feng dengan ringan berkata, menyebabkan Sui Han Yan ingin menyerang. Oke, aku akan mempercayai mu kali ini. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Sui Han Yan menarik nafas dalam-dalam untuk menekan amarah di hatinya dan dengan dingin bertanya. Kamu hanya perlu menuangkan kekuatan dao spiritmu ke pohon kecilku dan serahkan sisanya padaku. Kata Ye Chen Feng. Apa, pohon kecil ini bisa menghancurkan segel ini? Sui Han Yan bertanya dengan curiga. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang pohon dewa primal keos. Apakah itu akan berhasil atau tidak? Kita akan tahu setelah mencoba. Ye Chen Feng dengan ringan berkata, Aku harap kamu tidak berbohong padaku. Sui Han Yan menarik nafas dalam-dalam. Dia mengendalikan kekuatan roh daonya untuk menyembur keluar dari tubuhnya dan menuangkannya ke pohon dewa primal keos seperti sungai yang panjang. Berdengung. Berdengung. Setelah mengintegrasikan sejumlah besar kekuatan roh dao, pohon dewa primal keos segera memancarkan cahaya ilahi lima warna, menerangi seluruh ruang dalam berbagai warna. Itu bertabrakan dengan segel emas gelap dengan kekuatan besar. Kacaca. Di bawah serangan penuh pohon dewa primal keos, segel emas gelap yang tidak bisa dihancurkan berfluktuasi dengan keras, menyebabkan ruang terdistorsi. Dua kekuatan kuat bertabrakan selama tiga nafas. Retakan yang saling silang langsung menutupi seluruh segel. Apa? Harta macam apa ini? Menyaksikan adegan primal keos di Faintree memecahkan segel emas gelap, mata Sui Han Yan membelalak. Matanya yang indah mengungkapkan rasa terkejut yang kuat. Dia dikejutkan oleh kekuatan serangan pohon dewa primal keos. Terus lepaskan kekuatan Dao Spirit. Jangan berhenti. Ye Chen Feng berteriak pada Sui Han Yan. Kemudian, dia memerintahkan Space Swallowers untuk melahap segel itu. Di bawah serangan pohon dewa primal keos, kekuatan segel emas gelap sangat terpengaruh. Space Swallowers mengalami fluktuasi spasial yang keras. Mereka mengungkapkan gigi tajam mereka dan dengan cepat melahap segel yang penuh dengan retakan. Serangga jenis apa ini? Menyaksikan Space Swallowers melahap segel itu, Sui Han Yan terkejut lagi. Dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui Ye Chen Feng. Berbagai cara Ye Chen Feng berada di luar imajinasinya. Setelah sekitar 15 menit, di bawah serangan hiru pikup dari primal chaos divine tree dan Space Swallowers, sebuah celah yang tingginya setengah dari seseorang muncul di segel ruang angkasa yang retak. Suara mendesing. Begitu celah spasial muncul, Sui Han Yan tidak ragu-ragu dan bergegas ke dalamnya sebelum Ye Chen Feng menghilang dari pandangan. Ayo pergi. Ye Chen Feng menyimpan primal chaos divine tree di tubuhnya dan mengirim Space Swallowers ke alam semesta. Dia melewati celah dengan boneka pedang dan tiba di puncak zona terlarang kehidupan. Langit berbintang. Setelah mendaki ke puncak Life Forbidden Zone, Ye Chen Feng melihat langit berbintang yang aneh di atas kepalanya. Ada banyak tulang yang menumpuk di tanah. Di antara mereka, ada banyak tulang binatang yang panjangnya lebih dari seribu meter tersebar di angkasa. Jelas, binatang iblis ini sangat menakutkan ketika mereka masih hidup. Yah, tekanan spasial telah melemah, tetapi kekuatan korosif kehidupan telah meningkat. Ye Chen Feng berdiri dalam keheningan untuk beberapa saat dan menemukan bahwa kecepatan kehilangan nyawa bahkan lebih cepat. Yah, itu. Ketika Ye Chen Feng melihat sekeliling kelingkungan yang asing, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada lima rumputan aneh yang tingginya lebih dari setengah meter, benar-benar putih, dan tampak seperti kerangka yang tumbuh di atas mayat binatang iblis. Di tengah rumputan aneh, ada buah yang semerah matahari dan tertutup garis hijau. Ketika Ye Chen Feng menatap buah merah yang dibentuk oleh rumputan aneh, dia langsung merasakan kekuatan hidup yang kuat di dalam buah tersebut. Buah kehidupan. Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka ada lima buah kehidupan yang paling dia butuhkan di puncak zona terlarang kehidupan. terima kasih telah menonton!